Siapa kamu? Mata Dewa Perang Jiliang berkilat dingin saat dia menatap aura iblis mengerikan di langit timur. Aku adalah Nenek Moyang Semua Iblis. Guntur bergemuruh di langit saat angin bertiup di langit. Kekuatan yang sangat mengejutkan bisa mengguncang langit. Di bawah tatapan kaget dari berbagai kekuatan besar dan sekte di platform pertempuran suci, kumpulan binatang iblis mengerikan berwarna hitam menutupi langit, mirip dengan tsunami purba. Aura iblis yang sangat kuat. Semua orang memasang ekspresi serius di wajah mereka. Hua! Aura mengerikan itu menekan langit di atas platform pertempuran suci. Binatang iblis yang padat itu seperti sekelompok iblis kuno. Ada naga kadal hitam dengan sayap tulang di punggungnya. Ada juga laba-laba raksasa berwarna-warni yang memanjat gunung. Ada juga binatang aneh bertubuh manusia dan berkepala macan tutul. Aura iblis yang sangat besar sungguh spektakuler. Dan pemimpin binatang iblis ini sebenarnya adalah manusia. Penampilannya tidak luar biasa, tetapi wajah mudanya memancarkan aura yang sangat mendominasi. Di saat yang sama, tubuhnya juga memancarkan aura iblis agung yang mengejutkan. Mereka yang berani menyakiti saudaraku, mati. Seluruh penonton gemetar, dan semua orang terkejut. Siapa orang ini? Apakah dia manusia atau setan? Siapa saudara laki-laki yang dia bicarakan? Kemunculan pasukan binatang iblis yang tiba-tiba tidak hanya mengejutkan orang-orang di Istana Dewa Perang, tetapi juga para murid sekte bela diri. Apa yang sedang terjadi? Musuh siapa itu? Teman siapa itu? Saudara Mufeng, pada saat ini, suara tidak pasti Ye Yao terdengar di telinga semua orang. Tidak jauh dari situ, Kiyu Singyi, Wang Li, Wu Yan, Zhao Qingyi, dan yang lainnya langsung saling memandang dengan heran. Pada saat yang sama, manusia yang memancarkan aura iblis yang mengerikan mengalihkan pandangannya ke arah Cu Hen yang bertarung dengan Mang Yuantu di kehampaan. Saudaraku, sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Hahaha, Cu Hen tertawa. Ia kemudian menghempaskan pedang takdir di tangan Mang Yuantu dan menjawab dengan lantang, Saudaraku, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Mendengar ini, semua orang di ruangan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Meski setiap orang sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Namun, dia masih kaget. Lama tidak bertemu, aku pasti, sakit, tapi sekarang aku lebih kuat. Setelah mengatakan itu, Mufeng memadatkan kekuatannya di telapak tangannya. Wosh, dengan dengungan yang berapi-api, pedang iblis Buddha berbentuk pagoda yang telah tenggelam ke dalam platform terbang kembali ke tangan Mufeng. Kemudian, pedang iblis itu terbakar dengan api iblis abu-abu yang tebal. Mufeng mengarahkan pedangnya ke arah pendeta perang Jiliang. Kamu nampaknya sangat sombong. Mata Jiliang menjadi dingin dan dia berkata dengan suara yang dalam, dari mana asalmu? Hal-hal, dengar? Aku adalah kaisar wilayah iblis yang baru diangkat, Mufeng. Pendeta perang Jiliang memasang ekspresi jijik di wajahnya ketika dia mendengar nama yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Adapun gelar, kaisar wilayah iblis, dia merasa itu tidak masuk akal. Dia tidak menganggap serius pria yang penuh omong kosong ini. Ini adalah dendam antara istana dewa perang dan sekte bela diri. Kalian dari wilayah iblis sebaiknya tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Heh, senyuman menghina muncul di wajah Mufeng. Kemudian, dia berkata kepada manusia bermata kecil di sampingnya, Hao Xi, apakah kita ikut campur dalam urusan orang lain? He he, katakan padanya kalau ini bukan urusan orang lain. Ini urusan, keluarga, kita. Apakah kamu mendengar itu, Monster Tentacle? Ini urusan, keluargaku. Buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Itu saudaraku yang paling penting. Ungkapan, saudara yang paling penting, secara langsung menyatakan segalanya kepada semua orang. Saat dia selesai berbicara, Mufeng menyeret pedang iblis pagoda dengan kedua tangannya dan melancarkan kekuatan pedang mengerikan yang menyapu pendeta perang Jiliang seperti gelombang yang mengamuk. Gelombang pedang yang mengejutkan itu seperti tsunami dahsyat yang melanda, menyebabkan langit dan bumi bergetar dan ruang angkasa terdistorsi. Mata Jiliang menunjukkan kilatan tajam yang diliputi jejak permusuhan. Dia mengangkat kedua telapak tangannya dan rune kuno yang rumit dan rumit muncul di tangannya. Dengeng dengungan. Dalam sekejap, dua tentakel gelap besar yang telah menghancurkan benteng pilar es sekali lagi berayun ke langit. Satu di kiri dan satu di kanan, mereka dengan keras menabrak Mufeng. Menghadapi tentakel yang memancarkan kekuatan dahsyat dan destruktif, Mufeng tidak memiliki niat sedikitpun untuk berhenti. Dia langsung mengayunkan pedang iblis pagoda dan menebasnya dengan keras. Bang! Suara yang sangat keras dan berat tiba-tiba muncul di kehampaan. Langit berguncang dan gelombang kejut yang mengerikan yang sebanding dengan badai segera melanda. Di bawah tatapan kaget kerumunan, kekuatan pedang dingin yang menggigit menembus langit dan tentakel gelap meledak satu demi satu. Bang! 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 Tentakel yang sepenuhnya terpotong oleh kekuatan besar jatuh dari langit, menghantam platform pertempuran cakrawala tinggi dan pegunungan serta hutan. Ekspresi Ji Liang sedikit berubah. Dia sedikit terkejut dengan kekuatan pihak lain. Di saat yang sama, Hao Zi, yang berdiri di kehampaan, mengangkat tangannya. Dia berteriak kepada pasukan binatang iblis raksasa di belakangnya, bantu sekte bela diri untuk bertahan melawan sisa-sisa istana Dewa Perang. Wu! Mengaum! Semua binatang iblis mematuhi perintah dan meledak dengan rawungan yang menghancurkan bumi. Setelah itu, Hao Zi juga menanggung beban terberat dari serangan tersebut. Dia membungkuk dan memimpin ribuan binatang iblis ke dalam platform pertempuran suci. Dalam sekejap, kekuatan ganas yang menakutkan itu seperti kehancuran raksasa yang menembus bendungan. Bayangan gelap dari binatang buas itu dengan cepat menekan. Mata orang-orang dari istana Dewa Perang dengan cepat memantulkan wajah jahat tersebut. Ledakan! Bang! Batuan runtuh dan platform pertempuran meledak. Gelombang kekuatan ganas terus-menerus meledak di peron. Ceritan melengking dan panik terdengar tak henti-hentinya. Aliran darah menari-nari di udara saat anggota tubuh yang patah terlempar ke udara. Asap mulai memenuhi langit dan aura kehancuran dan pembantaian yang mengerikan menyelimuti sekeliling. Pertempuran kacau dimulai. Tim dari berbagai sekte semuanya mundur jauh agar tidak terpengaruh. Bang! Salamander sisik hitam yang menakutkan menuki ke bawah dan menekan ahli dari istana Dewa Perang di bawah cakar tajamnya dengan kekuatan meteorit. Setelah itu, ia menggigit dengan giginya yang tajam dan langsung merobek kepala lawan dari lehernya. Darah segar berceceran di kaki Kiyu Singyi, Wang Li dan yang lainnya. Orang-orang dari sekte bela diri yang belum bereaksi sepenuhnya merasa itu sedikit tidak nyata. Yao kecil, apakah kalian baik-baik saja? Saat ini, suara lembut memasuki telinga mereka. Mata Ye Yao berbinar dan dia buru-buru berseru, Saudara Hao Zi. Hao Zi tersenyum dan mengangguk, Maaf, kami terlambat. Wilayah iblis sudah terlambat menerima pemberitahuan pendaftaran pertempuran suci. Saat Mu Feng dan aku tiba di sini, kami telah mencari kalian. Ye Yao buru-buru menggelengkan kepalanya, Kamu belum terlambat, aku tidak menyangka kalian akan muncul. Baiklah, mari kita selesaikan masalahnya dulu. Kita akan bicara setelah itu. Oke. Ye Yao menganggupkan kepalanya dan mengikuti Hao Zi ke dalam pertempuran. Kiyu Singyi, Wang Li, Wu Yan dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk. Membunuh. Mengenakan biaya. Invasi pasukan binatang iblis menyebabkan garis pertempuran di platform pertempuran suci menjadi terbentang. Kerugian dari sekte bela diri segera terkendali. Dan dengan partisipasi dari begitu banyak binatang iblis, pembantaian sepihak telah dibatalkan. Namun, adegan pertempuran itu bahkan lebih berdarah dan kejam. Karena kalian mencari kematian, jangan salahkan kami. Mata pendeta perang Jiliang melonjak dengan aura yang ganas dan ganas. Dia menoleh ke samping dan berkata kepada dewa perang disparitas bintang Chi Qianling, bunuh binatang-binatang jahat ini, jangan biarkan satu pun hidup. Huff, Chi Qianling tertawa dingin, baiklah. Kemudian, Chi Qianling terbang ke langit di atas medan perang. Dia menggenggam tangannya di depannya, dan gelombang kekuatan spasial yang sangat gelisah berdenyut. Cahaya mewah dan indah bersinar dari telapak tangannya. Bas, kekosongan itu berputar dengan keras, dan pilar cahaya keemasan yang megah menyapu kekuatan suci penembus yang tak ada habisnya dan ditembak jatuh. Bang! Ledakan! Terjadi serangkaian ledakan teredam, dan kabut darah beterbangan kemana-mana. Pilar cahaya yang menakutkan menembus tubuh beberapa binatang buas yang besar. Wuh! Di tengah lolongan pelan, beberapa binatang besar berjatuhan satu demi satu, dan darah hangat dengan cepat mengalir dari peron. Berengsek! Ekspresi anggota sekte bela diri menjadi dingin. Saat ini, tidak ada yang bisa mengendalikan Chi Qianling. Dalam pertempuran yang kacau balau, sosok dalam daftar kehormatan seringkali dapat mempengaruhi keseluruhan situasi. Meskipun mereka mendapat dukungan dari pasukan monster iblis, situasi di pihak sekte bela diri masih belum optimis. Bagaimanapun, Istana Dewa Perang bukanlah sekte kelas satu biasa. Mereka adalah penguasa dataran tengah. Setiap murid Istana Dewa Perang bisa disebut elit dari elit. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan sebagian besar murid Istana Dewa Perang sangat dekat dengan para jenius paling mengerikan di daftar kehormatan. Bahkan ada beberapa yang sudah mencapai level itu. Namun karena daftarnya belum diperbarui, tidak ada yang mengetahuinya. Sekte bela diri mungkin akan mati, kata seseorang di luar arena. Iya, saya dapat melihat bahwa Istana Dewa Perang benar-benar terlalu kuat. Bahkan di bawah serangan yang begitu dahsyat, formasi mereka tidak kacau sama sekali. Terlebih lagi, tidak ada yang bisa mengendalikan Dewa Perang Singsu. Munculnya sisa-sisa binatang iblis hanya memperlambat waktu kehancuran sekte bela diri. Pada saat ini, mereka hanya akan mampu bertahan kecuali ada kekuatan kuat lain yang datang. Gemuruh. Tiba-tiba, pada saat ini, ada kilatan cahaya spiritual di langit tempat berkumpulnya badai. Cahaya spiritual mewah dan indah yang tak terhitung jumlahnya merobek langit dan tersebar di platform Perang Suci. Ini. Semua orang di ruangan itu kaget. Itu, itu aura iblis yang menakutkan lainnya. Langit berubah warna, dan badai berkecamuk ke segala arah. Di tengah cahaya keemasan yang menyilaukan, satu demi satu, sosok seperti peri terbang keluar dari sana. 1432. Bagaimana klan kupu-kupu leluhur bisa melewatkan Perang Suci? Suara dinginnya bergema di udara dan memenuhi hati semua orang yang hadir. Berdengung. Cahaya menyilaukan yang tak berujung menyapu langit. Bersamaan dengan badai emas yang mendatangkan malapetaka ke segala arah, banyak sosok lincah dan cantik seperti perihutan muncul di langit. Semua orang yang hadir terkejut. Di bawah cahaya yang menyilaukan dan lembut, hampir seratus pria dan wanita muda muncul di depan mata semua orang. Semuanya tampan dan cantik dengan penampilan luar biasa. Hal yang paling mengejutkan adalah masing-masing dari mereka memiliki sepasang sayap kupu-kupu yang ringan dan lincah di punggung mereka. Bahkan klan kupu-kupu leluhur ada di sini. Merasakan demoniki yang sangat kuat dan mengerikan, ekspresi orang-orang yang sudah gemetar berubah lagi dan lagi. Tunggu sebentar, kupu-kupu leluhur bersayap enam-enam. Apa? Ketika kerumunan melihat gadis muda di depan kelompok, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Bersayap enam adalah garis keturunan kupu-kupu leluhur tingkat raja. Bukankah mereka mengatakan bahwa klan kupu-kupu leluhur bersayap enam belum ada selama ribuan tahun? Ya Tuhan! Ketika semua orang melihat gadis muda bersayap enam itu, mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Sekilas sebagian besar memiliki empat sayap, dan beberapa diantaranya memiliki dua sayap. Kenam sayapnya bagaikan bulan terang di antara bintang-bintang. Mereka mempesona dan menarik perhatian. Di saat yang sama, semua orang merasa tidak nyaman. Samar-samar mereka bisa merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Gadis kecil berkaki pendek, kamu akhirnya bersedia muncul, kata Mu Feng sambil tersenyum. Sementara itu, mata Cu Hen, Long Suansuang, Ye Yao, dan Hao Zi berbinar. Mereka terkejut dan senang melihat seorang teman lama. Kiao Xiaowan. Dia adalah rekan mereka yang meninggalkan negara kemenangan timur bersama mereka. Demikian pula, semua orang melihat sosok familiar lainnya di samping Kiao Xiaowan yang bersayap enam. Dia adalah satu-satunya manusia yang tidak memiliki sayap kupu-kupu. Han Yi Kuan. Ketika Cu Hen mengirim Kiao Xiaowan ke klan kupu-kupu leluhur di Pegunungan Kunci, Han Yi Kuan tidak pergi. Sebaliknya, dia tetap tinggal bersama klan. Han Yi Kuan mengangguk sedikit ketika dia melihat banyak tatapan familiar di bawah. Dia mengungkapkan senyum tipis reuni setelah sekian lama. Di sisi lain, penduduk Istana Dewa Perang merasa tidak nyaman. Perlombaan kupu-kupu leluhur, Dewa Perangstar Dispariti Cikian Ling menyipitkan matanya. Kamu juga ingin ikut campur dalam urusan Istana Dewa Perangku. Aku tidak mau ikut campur dalam urusanmu, gadis yang memimpin menggelengkan kepalanya yang imut. Tapi saat dia hendak menyangkalnya, dia segera berkata, Aku di sini untuk membantu, kekasihku. Kekasih. Semua orang terkejut. Tak lama setelah itu, tatapan akalnya beralih ke Cu Hen, yang berada di sisi lain void. Hua. Melihat ini, ekspresi Cikian Ling langsung berubah dingin. Di sisi lain, Kiyu Singyi, Wang Li, Wu Yan dan Wu Zhong lainnya semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Semua orang memandang Cu Hen dengan ekspresi aneh. Sebelumnya, itu adalah saudara laki-laki dari wilayah iblis. Sekarang, dia adalah pencinta ras kupu-kupu leluhur. Jika bukan karena situasi saat ini terlalu mendesak dan suram, semua orang akan mencoba membujuk Cu Hen untuk menerima berlutut mereka. Aku berkata, kaki pendek, kapan Cu Hen menjadi kekasihmu? Mu Feng mengayunkan pedang iblis buddhanya, dan sinar pedang yang menakutkan itu langsung menebas dua pembangkit tenaga listrik istana dewa perang dari langit. Kaulah yang berkaki pendek, akulah yang berkaki panjang sekarang. Kiao Xiao Wan membalas dengan ketidakpuasan. Sebelumnya, saat mereka masih bersama, Mu Feng sering menggoda Kiao Xiao Wan tentang tinggi badannya. Dia bercanda bahwa tinggi badannya bahkan tidak sampai 1,5 meter dan dia terbelakang. Saat ini, sosok Kiao Xiao Wan berbeda dari sebelumnya. Sosoknya yang tinggi dan langsing serta kakinya yang cantik dan panjang menarik perhatian banyak orang. Ham, menurutmu ini di mana? Beraninya kalian makhluk jahat bertindak sombong di sini. Niat membunuh pendeta dewa perang Jili yang melonjak. Dia memicu badai dahsyat yang bersil ke arah Mu Feng. Mata Mu Feng bersinar dengan kilatan dingin saat dia mengangkat pedang iblis buddha untuk menghadapi serangan itu. Perhatikan bagaimana aku mematahkan kakimu. Pada saat ini, Kiao Xiao Wan juga membuang ekspresi main-mainnya. Dia berkata kepada anggota klan ras kupu-kupu leluhur di belakangnya, Turun dan bantu temanku. Iya. Dengan itu, para ahli klan kupu-kupu leluhur mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Itu seperti hujan meteor yang melesat melintasi langit, menyerbu ke medan perang yang kacau balau. Sementara itu, Kiao Xiao Wan membentangkan kenam sayapnya dan mengepakkannya, menimbulkan angin puyuh yang sangat dingin. Dia langsung menuju dewa perang disparitas bintang Cikian Ling. Mata Cikian Ling dingin, menganggu, bersenandung. Lalu, Cikian Ling mengangkat tangannya dan melambaikannya. Seberkas cahaya mengalir, dan tongkat diok yang panjangnya hampir satu meter muncul di tangannya. Tongkat kerajaan itu sangat indah dan aneh. Bahkan ada batu dewa kristal merah yang tertanam di atasnya. Dia melambaikan tongkatnya, dan lebih dari sepuluh berkas cahaya meledak berturut-turut. Mereka melesat ke arah Kiao Xiao Wan seperti seberkas cahaya bintang yang menembus langit. Namun, wajah Kiao Xiao Wan tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengepakkan kenam sayapnya dan meledak dengan kecepatan yang mencengangkan. Suosh, suosh, suosh. Dia menghindari pancaran cahaya yang menakutkan satu demi satu. Seperti bayangan, dia dengan cepat menutup jarak antara dirinya dan Cikian Ling. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik ras kupu-kupu leluhur menyerang medan perang yang kacau di bawah. Meski jumlahnya tidak banyak, masing-masing dari mereka adalah ahli dengan kultivasi yang luar biasa. Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah ras kupu-kupu leluhur memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan alam. Tempat mereka tinggal seperti surga. Sudah menjadi rahasia umum bahwa makhluk dengan afinitas alam yang kuat memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa. Sementara pusat kekuatan ras kupu-kupu leluhur membantu ras leluhur bela diri dan pasukan monster dalam melawan pusat kekuatan istana Dewa Perang, mereka terus-menerus melepaskan aura kehidupan yang kaya. Pola lampu hijau samar melayang di sekitar murid-murid ras leluhur bela diri yang terluka seperti bintik kunang-kunang yang lembut. Pemandangan yang menyenangkan muncul. Banyak murid sekte Grandmaster Seni Bela Diri yang terluka parah pulih dengan kecepatan yang jauh melebihi keadaan normal mereka. Tanpa diragukan lagi, kemampuan ini benar-benar mengerikan. Ambil contoh Dewa Perang tak terkalahkan Mang Yuwantu. Dengan tubuh suci alam liarnya, dia membuat orang merasa dikalahkan dan tidak berdaya. Meskipun kemampuan penyembuhan ras kupu-kupu leluhur jauh lebih rendah daripada tubuh suci Mang Yuwantu, masih ada perbedaan yang jelas di antara keduanya. Yang satu bisa menyembuhkan orang lain, sedangkan yang lain tidak bisa dimusnahkan. Yang satu bisa menyembuhkan orang lain, sedangkan yang lain tidak bisa dimusnahkan. Pertempuran sengit yang terjadi di High Sky Platform terus meluas dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan tambahan ras kupu-kupu leluhur dan pasukan monster, ras marsyal leluhur akhirnya bisa menghela nafas lega. Yang lebih sulit dipercaya adalah selain Mang Yuwantu. Ji Liang, He Liang Qi, dan Qi Qianling, tiga Dewa Perang yang agung, juga memiliki orang-orang yang dapat melawan mereka. Tidak terduga. Benar-benar tidak terduga. Sebelumnya, selain Istana Kaisar Agung, tidak ada yang percaya bahwa ada kekuatan besar kedua yang dapat menandingi Istana Dewa Perang. Setelah kekalahan Tang Bufan, Istana Dewa Perang secara langsung mengumumkan kemampuan memerintah superkuat mereka di daftar emas. Namun siapa sangka pasukan monster dan ras kupu-kupu leluhur akan muncul di tengah jalan dan mendorong ras marsyal leluhur ke puncak Perang Suci. Kemunculan Long Suan Suang, Mu Feng, dan Kiao Xiao Wan berturut-turut memicu keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh mengerikan, perlombaan leluhur bela diri kecil ini. Banyak orang jenius di daftar emas menggelengkan kepala. Jika ras leluhur bela diri bisa mengatasinya hari ini, wilayah tengah pasti akan berubah di masa depan. Empat Dewa Perang yang Agung He Lian Ki, peringkat ke-9 dalam daftar emas, dan Cikian Ling, peringkat ke-11, keduanya adalah kultifator alam Raja Suci Orde ke-7. Pendeta ke-4, Dewa Perang Jiliang, adalah seorang kultifator alam Raja Suci Orde ke-8. Ada juga penguasa daftar emas, Mang Yuantu. Formasi seperti itu menakutkan hanya dengan memikirkannya. Sekarang, akhirnya ada seseorang yang bisa menggoyahkan posisi para jenius super mengerikan ini. Kamu ingin menjungkir balikkan langit. Huff, kamu sedang bermimpi. Tiba-tiba, aura gemuruh yang liar dan mendominasi muncul dari salah satu sisi platform pertempuran suci. Hati semua orang bergetar. Lei Zhen, peringkat ke-6 dalam daftar emas, berdiri di depan tim klan Saint Guntur. Seluruh tubuhnya dipenuhi guntur dan kilat. Tampaknya ada busur cahaya perak yang berkedip di matanya. Matanya yang dingin dan tajam menyapu medan perang yang kacau di depannya. Klan Saint Guntur, dengarkan. Bunuh ras leluhur bela diri yang tersisa. Bunuh, tak seorang pun. 1433 Klan Guntur, perhatikan perintahku. Bunuh Huzong yang tersisa. Bunuh mereka tanpa ampun. Momentum yang menggelegar, liar, dan mendominasi tiba-tiba meledak di seluruh arena. Semua orang dari berbagai sekte dan kekuatan bergidik. Lei Zhen, super jenius yang berada di peringkat ke-6 di papan peringkat, memiliki kilat perak menakutkan yang menjalar ke seluruh tubuhnya seperti ular piton naga. Dengan kekuatan Guntur, dia seperti roh Guntur kuno yang mendominasi. Iya. Dalam sekejap, semua murid klan Guntur meledak. Sinar sambaran petir yang menyelaukan menyeret kekuatan 3000 volt petir dan menyerbu medan perang yang kacau balau. Mereka menggunakan senjata tajam di tangan mereka untuk membunuh sekte seni bela diri, klan kupu-kupu leluhur, dan pasukan binatang iblis. Klan Suci Guntur akhirnya bergerak. Mata semua orang menjadi dingin dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Tidak ada yang terkejut bahwa klan Suci Guntur telah mengambil tindakan. Bagaimanapun, Lei Yuan telah mati di tangan Chu Hen. Hanya berdasarkan ini, klan Suci Guntur tidak akan hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apapun. Keputusan Lei Yuan untuk mengambil tindakan saat ini sudah cukup untuk menunjukkan tekadnya. Tidak peduli apa, dia akan membuat Wu Zhong tetap berada di platform perang Suci selamanya. Membunuh. Matilah, bocah Wu Zhong. Mereka yang menyinggung klan Suci Guntur harus dibunuh. Garis-garis petir yang menyelaukan, seperti cahaya ilahi mengerikan yang menembus dunia yang kacau, terus-menerus bermekaran di atas dan di bawah platform dengan suara yang berat dan agung, satu demi satu, cahaya surgawi yang cemerlang. Tombak dingin yang terjalin dengan petir dahsyat menembus tubuh binatang besar itu. Darah menghujani dan binatang-binatang itu mengaum. Bila petir yang tajam menembus baju besi dan daging para murid klan Wu Zhong. Satu demi satu, mereka jatuh ke dalam genangan darah. Sialan, mata Kiyu Singyi memerah. Dia melompat dan menghadapi klan Suci Guntur. Aku tidak menyangka klan Suci Guntur begitu tercelah. Setelah mengatakan itu, dia meningkatkan kekuatan lima elemen. Kekuatan lima elemen yang melonjak seperti angin dan awan yang melolong, membuat puluhan ahli klan Suci Guntur terbang. Namun, di saat berikutnya, lima atau enam sosok dengan aura tajam bergegas menuju Kiyu Singyi. Bilah tajam, tombak dingin, pedang panjang, dan senjata tajam lainnya semuanya ditebas. Mata Kiyu Singyi menyipit. Tangan kiri dan kanannya membentuk kekuatan Yuan sejati yang kuat. Perisai lima elemen. Berdengung. Ruang di sekelilingnya sedikit bergetar, dan perisai cahaya lima warna yang berkilauan segera muncul di sekelilingnya. Beberapa bilah tajam yang diselimuti kekuatan petir menghantam perisai lima elemen, menyebabkan cahaya suci meledak dan gelombang udara menumpuk. Heh, jauh dari kata tercelah. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena mengikuti orang yang salah. Orang itu membunuh Lei Yuan. Hari ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Pria yang memegang tombak dingin itu tertawa mengejek. Tersesat. Energi telapak tangan kiyu singi bergetar, dan energi yang melonjak melolong, langsung meledakkan semua orang. Di sisi lain, yang lain sekali lagi menyerang dengan niat membunuh yang kuat. Mereka tidak bermaksud memberikan kesempatan kepada orang-orang dari sekte bela diri untuk mengatur nafas. Penambahan klan suci guntur sekali lagi mempengaruhi arah situasi. Memegang kekuatan guntur dan kilat, mereka jelas merupakan pasukan yang tak terkalahkan dan tajam. Ketika mereka menyerang dalam pertempuran yang kacau balau, mereka seperti tombak yang menusuk langsung ke perut. Dalam sekejap, formasi sekte bela diri, yang baru saja stabil dengan susah payah, terganggu. Pada saat yang sama. Bahkan yang sudari pavilion Cakrawala dan Heian dari istana matahari yang mendalam tidak bisa tidak saling memandang. Mereka berdua membaca makna mendalam di mata masing-masing. Kemudian, kedua wajah mereka menunjukkan senyuman dingin di saat yang bersamaan. Murid-murid pavilion Cakrawala, dengarkan. Bunuh orang-orang yang tersisa dari sekte bela diri. Bunuh mereka semua. Iya. Murid-murid istana matahari besar, dengarkan. Bunuh orang-orang yang tersisa dari sekte bela diri. Bunuh mereka semua. Iya. Dalam sekejap, orang-orang di pavilion Cakrawala dan istana matahari yang mendalam juga memicu momentum yang megah. Satu demi satu, mereka melepaskan niat membunuh yang kuat dan menyerang medan perang yang kejam dan berdarah. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Bahkan pavilion Cakrawala dan istana matahari yang mendalam telah datang dan ikut campur. Ini tandanya seluruh sungai akan keruh. Saat tembok runtuh, semua orang mendorongnya. Sebelumnya, ada banyak ketakutan terhadap Chu Hen, tapi sekarang, mereka semua siap mengambil tindakan. Pavilion Cakrawala dan istana matahari yang mendalam juga mulai menyerangnya ketika dia terjatuh. Iya, Kin So Ye dan Liu Minghong keduanya mati di tangan Chu yang bermarga itu. Pavilion Cakrawala dan istana matahari yang mendalam tentu saja ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan kembali wajah mereka. Heh, lupakan tentang mendapatkan kembali mukamu. Menurut pendapat saya, mereka hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengjilat istana dewa perang dan klan Sein Guntur. Tidak ada kekurangan orang bijak di luar. Mereka bisa melihat pemikiran dua sekte besar dengan sekali pandang. Salah satu alasan yang Su dan He Yan menyerang sekte bela diri saat ini adalah untuk membalas dendam Kin So Ye dan Liu Minghong. Di saat yang sama, mereka juga ingin mengungkapkan niat baik mereka terhadap istana dewa perang dan klan Sein Guntur. Jika mereka bisa membangun hubungan dengan dua kekuatan besar ini, mereka akan memiliki pijakan yang lebih baik di Midland di masa depan. Lagi pula, sudah menjadi sifat manusia untuk mengjilat mereka yang berkuasa. Kakak senior King Yan, kakak senior Hua Si, haruskah kita bergerak? Di sisi istana Huan Yu. Melihat pavilion cakrawala dan istana matahari yang mendalam telah bergerak, mau tak mau mereka mempunyai beberapa pemikiran. King Yan ragu-ragu sejenak, tapi menggelengkan kepalanya. Itu bukan urusan kita. Haha, Hua Si tertawa keperakan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda yang bertarung sengit melawan Chi Yuan Tu di udara. Meskipun dia membunuh orang-orang kita di ladang es sungai utara, kita harus menunjukkan rasa hormat padanya hari ini. Di pihak sekte Han Yun. Melihat istana yang mendalam dan pavilion cakrawala setara menyerbu ke medan perang. Mata Yizou berkilat dengan rasa jijik dan cemohan. Kemudian, Yizou menoleh ke murid sekte Han Yun di belakangnya dan berkata, kalian semua tetap di tempat kalian berada. Tidak ada yang diizinkan bergerak. Semua orang dari sekte Han Yun tercengang. Bahkan Jitao, yang menduduki peringkat ke-13 dalam daftar peringkat, tercengang. Dia tidak menunggu orang banyak bertanya kenapa. Tiba-tiba, siluet Yizou berkedip-kedip saat dia terbang menuju platform pertempuran suci. Tiba-tiba, saat tim dari pavilion kondensasi surga dan istana yang mendalam hendak melintasi platform perang suci dan memasuki medan perang, sebuah ledakan yang menghancurkan bumi bergema di udara. Platform di bawah kaki semua orang tiba-tiba hancur berkeping-keping. Setelah itu, layar cahaya hitam yang menghancurkan langit secara paksa membuat mereka terbang. Ekspresi Yang Su dan He Yan berubah. Melihat lebih dekat, di udara di depannya, ada seorang pria muda dengan tatapan menggoda di matanya. Yi, Zou, keduanya berteriak serempak. He he, bibir Yi Zou membentuk senyuman lucu. Kenapa kalian berdua tidak bermain denganku? Terakhir kali kami bertarung adalah lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Mengapa kita tidak bertengkar dengan baik? Huff, Yang Su mencibir dengan nada menghina. Yi Zou, tahukah kamu apa yang kamu lakukan membawa bencana bagi sekte Han Yunmu? Apa maksudmu dengan, menghancurkan dunia? Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Jangan berpura-pura bodoh. Kamu menantang martabat Istana Dewa Perang dan Klan Sein Guntur dengan menghentikan kami sekarang. Aku khawatir kamu benar-benar menjadi gila kali ini. Hahaha, lelucon yang luar biasa, Yi Zou menoleh ke belakang dan tertawa. Tawanya bercampur dengan ejekan dan penghinaan. Kataku, sejak kapan kalian berdua bisa mewakili Istana Dewa Perang dan Klan Sein Guntur? Jangan menyanjung diri sendiri, oke. Saya hanya ingin mengambil tempat Anda di daftar kehormatan hari ini. Sesederhana itu. Kamu mendekati kematian. Yang Su sangat marah. Dia melompat dan langsung bergegas menuju pihak lain. Hah. Kekuatan batin sejati yang kuat berkumpul di telapak tangan Yang Su. Ribuan cahaya berputar dan segera berubah menjadi pedang emas raksasa yang sangat dingin. Dia mendorong pedang raksasa itu langsung ke arah Yi Zou. Yi Zou sedikit mengangkat alisnya yang tampan. Menghadapi serangan yang begitu tajam, dia bahkan tidak punya niat untuk menghindar. Yi Zou mengangkat telapak tangannya, dan bayangan hitam melayang di tangannya. Detik berikutnya, dengan suara gemuruh pelan, pedang raksasa itu berhenti di udara. Bila pedangnya menempel di telapak tangan Yi Zou, tidak mampu bergerak maju satu inci pun. Wow, kekuatan yang sangat menakutkan. Lenganku rasanya mau patah. Kata Yi Zou dengan ekspresi berlebihan. Di sisi lain, ekspresi Yang Su sangat jelek. Dia hanya merasakan kekuatan yang dia keluarkan sepenuhnya tersedot oleh kekuatan hisap yang sangat menakjubkan, membuatnya sulit untuk bergerak. Di bawah, Heian dari istana yang mendalam dengan dingin menatap mereka berdua. Dia tidak punya niat untuk bergerak. Dia langsung memimpin orang-orang di belakangnya menuju medan perang yang kacau di tengah platform pertempuran suci. Namun, Heian baru saja mengambil dua langkah ketika bayangan muncul di udara. Bayangan hitam benar-benar muncul dan muncul di depannya, menghalangi jalan Heian. Desir. Bayangan itu langsung mengeluarkan dua berkas cahaya tajam. Sambil memukul mundur Heian, ia juga mengeluarkan suara yang sama seperti Yi Zou. Jangan pergi juga, aku ingin bertarung satu lawan dua. Teknik aliran bayangan. Melihat Yi Zou dan bayangan di udara, orang-orang di luar arena merasa heran. Tatapan Heian menjadi gelap. Dia berbalik ke samping dan berteriak kepada murid-murid istana yang mendalam di belakangnya, Kalian pergilah, Yang Su dan aku akan menangani orang bodoh ini. Para murid istana yang mendalam dan pavilion kondensasi surga diam-diam memahami dan langsung melewati mereka berdua, bergegas menuju pusat platform pertempuran suci. Namun, pada saat berikutnya, ribuan orang dari istana yang mendalam dan pavilion kondensasi surga semuanya membeku di tempat. Hati semua orang terkejut. Mereka melihat ada bayangan hitam tipis yang menempel di kaki masing-masing orang. Bayangan aneh itu seperti sulur tak berbentuk yang melilit setiap orang, mengikat mereka pada tempatnya. Jangan pergi juga, aku sudah memutuskan, aku akan menantang kalian semua. 1434 Jangan pergi juga, aku sudah memutuskan, aku akan menantang kalian semua. Ribuan bayangan aneh seperti tanaman merambat hitam tak berbentuk, menjerat semua murid istana yang mendalam dan pavilion kondensasi surga. Sebuah kekuatan tak terlihat langsung mengikat mereka di tempatnya, membuat mereka tidak bisa bergerak. Minggir, aku tidak bisa bergerak. Berengsek. Bagaimana bisa orang ini? Semua orang mengerutkan kening dalam-dalam, lalu mengatupkan gigi mereka, kekuatan batin sejati di tubuh mereka dengan cepat bersirkulasi, mencoba melepaskan diri dari kendali yang mengikat ini. Tetapi pada saat ini, Yi Zhou, yang berdiri dengan bangga di udara di depan Yang Su, tiba-tiba memiliki tatapan dingin di matanya. Lengannya yang menghalangi pedang emas di telapak tangan Yang Su tiba-tiba melepaskan kekuatan tersembunyi yang menakutkan seperti arus bawah laut dalam. Retakan. Pada saat berikutnya, pedang emas yang menghalangi keduanya tiba-tiba berubah dan menyusut. Seperti sepotong besi yang dilipat, ia menyusut inci demi inci dan membengkok dengan cepat. Apa? Ekspresi Yang Su sangat berubah, melihat pedang emas di tangannya dengan ekspresi tidak percaya. Maaf, kekuatan tanganku agak terlalu kuat, Yi Zhou tersenyum main-main. Dengan kekuatan yang menghancurkan, dia mengompres pedang emas itu menjadi bola yang sangat tidak beraturan, dan kemudian langsung mendekati Yang Su. Yang terakhir ini sangat terkejut, buru-buru meninggalkan pedangnya dan mundur. Yi Zhou tersenyum jahat, Saudara Yang, kamu tidak menginginkan pedangmu lagi. Setelah dia selesai berbicara, dia mendorong telapak tangannya ke depan, dan pedang emas besar yang telah dilipat menjadi bola langsung tersapu dan terbang menuju Yang Su. Bang, dengan bunyi gedebuk, gelombang udara dan pola cahaya yang bergejolak meledak di udara. Bola emas tak beraturan itu hancur berkeping-keping di depan Yang Su. Yang terakhir langsung dikirim terbang, dan dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah mundur lebih dari 100 meter. Dengan ekspresi muram, Yang Su tampak sedikit malu, menatap Yi Zhou dengan marah. Pada saat yang sama, tubuh Yi Zhou tiba-tiba melintas ke posisi bayangan ilusi dan diblokir di depan Heian dari istana yang mendalam. Hei, kakak Hei, kamu masih di sini, sepertinya kecepatanmu agak lambat, datang dan rasakan teknik pembunuhan pamungkasku. Begitu dia selesai berbicara, Yi Zhou mengangkat telapak tangannya dan menekan ke bawah. Yang mengejutkan, pusaran air hitam yang sangat pekat menyelimuti telapak tangannya. Itu seperti gelombang pusaran air yang menyapu, dan menyapu ke arah Heian dengan kekuatan yang menutupi langit. Merasakan keanehan tindakan Yi Zhou, Heian merasa sedikit bersalah. Huh, dia mendengus dingin dan segera mundur. Namun, saat Heian mundur, pusaran air hitam melesat ke arah area di belakangnya dan menyelimuti murid-murid istana yang mendalam dan pavilion bahkan cakrawala. Dalam sekejap, berkas cahaya hitam yang menyelimuti tubuh semua orang menegang. Wajah semua orang berubah, sebelum mereka sempat bereaksi, sebuah gaya tarik yang tak tertahankan menarik mereka. Keahlian pamungkas yang pasti membunuh. Shadow Wrestling. Yi Zhou berteriak keras saat kekuatan telapak tangan yang kuat dan berirama meletus. Dalam sekejap, kekuatan tarikan yang sangat besar dan tak kasat mata secara menakjubkan menjungkir balikan seluruh arena. Di bawah tatapan kaget dari kerumunan, beberapa ribu murid dari istana yang mendalam dan pavilion kondensasi surga semuanya terlempar tanpa kecuali. Bang, bang, bang. Seolah-olah mereka baru saja menghadapi dampak badai yang mengerikan, satu demi satu, sosok-sosok yang babak belur itu hancur berkeping-keping, pusing dan bingung. Wajah Heian langsung berubah pucat. Bajingan, kamu menggertak. Skill pamungkas apa yang pasti mematikan. Kedengarannya seperti gertakan, namun kenyataannya, target Yi Zhou adalah orang-orang di belakangnya. Setiap orang yang menonton adegan ini dari pinggir lapangan sangat terkejut. Pada saat ini, semua orang dengan tulus merasakan kesenjangan antara kekuatan Yang Su dan Heian dan kekuatan Yi Zhou. Hanya dengan kekuatan satu orang, ia berhasil mengendalikan orang-orang dari dua sekte. Yi Zhou, yang terlihat berpura-pura bodoh dan gila, sebenarnya adalah karakter kejam yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Kultivasi Yi Zhou ini sebenarnya sangat dalam dan tak terduga. Sepertinya peringkatnya di daftar awan angin bahkan lebih rendah dari Yang Su dan Heian. Tidak heran bahkan Ji Tao, yang berada di peringkat ke-13 dalam daftar, memandangnya sebagai lawan yang tangguh. Memang ada alasannya. Dibandingkan dengan kejutan dari berbagai sekte, pihak sekte Han Yun terkejut sekaligus penuh kebencian. Mereka bahkan mengertakan gigi karena marah. Bajingan ini pasti benar-benar gila. Dia bahkan berani ikut campur dalam urusan Istana Dewa Perang. Dia tidak gila. Dia selalu seperti ini. Tapi aku merasa dia akan menjadi gila. Jika pemimpin sekte mengetahuinya, dia pasti akan mati karena marah. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita bunuh diri untuk meminta maaf. Jika ada yang ingin bunuh diri, itu pasti lunatiki. Sekarang kita telah menyinggung Istana Dewa Perang. Aku khawatir sekte Han Yun kita sudah tamat. Ada juga suku Suci Guntur. Jangan bicara, aku akan membunuh siapapun yang mengatakan bahwa mereka mengenal lunatiki. Entah itu Istana Dewa Perang atau suku Suci Guntur, mereka semua adalah eksistensi yang tidak berani disinggung oleh sekte Han Yun. Kini, tindakan Yi Zhou sama saja dengan mengundang masalah bagi dirinya sendiri. Namun, Ji Tao, yang tidak jauh darinya, menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang rumit. Bahkan dia terkejut bahwa Yi Zhou akan membuat keputusan seperti itu dalam situasi yang rumit. Selain itu, Yi Zhou baru saja memberi perintah agar tidak ada seorang pun di sekte Han Yun yang boleh bertindak sembarangan. Jelas sekali bahwa ini berarti apapun hasilnya, Yi Zhou akan menanganinya sendiri. Ketika tiba waktunya untuk bertarung, Yi Zhou akan mengatakan bahwa itu adalah keputusannya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan sekte Han Yun. Namun, begitu Istana Dewa Perang dan suku Suci Guntur bangkit, bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain pergi dengan selamat? Benar-benar orang gila, Ji Tao menggelengkan kepalanya dengan ekspresi rumit. Kemudian, senyuman mencela diri sendiri muncul di wajahnya. Bagus, jika Anda menang, tempat ke-13 di daftar kehormatan akan menjadi milik Anda. Terlepas dari siapa yang lebih kuat atau lebih lemah dalam hal budidaya, Ji Tao tahu bahwa setidaknya dia tidak punya nyali untuk menyinggung Istana Dewa Perang. Ledakan. Bang. Langit diwarnai merah darah. Membunuh. Partisipasi suku Suci Guntur sekali lagi mengubah arah situasi saat ini. Binatang iblis ganas mati di bawah petir yang menembus dunia yang kacau balau. Banyak murid Wu Zhong yang berlumuran darah meneriakan kata-kata terakhir mereka yang pantang menyerah. Medan perang yang berkembang pesat telah menempati lebih dari separuh platform pertempuran Suci Lingkiau. Pada saat itu, hampir semua sekte dan kekuatan telah mundur ke tepi medan perang. Bahkan suku Suci Guntur, Pavilion Kiksiau, dan Istana Suan yang telah mengambil tindakan. Pada saat itu, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Winfrost City. Kapan situ hanya akan bergerak? Inilah yang dipikirkan semua orang. Namun kenyataannya, tidak ada yang bisa memahami pikiran situ hanya. Monster yang berada di peringkat ke-10 dalam daftar kehormatan ini memiliki pikiran yang tenang dan kelihayan yang melampaui orang biasa. Melihat dari jauh, hampir semua murid Winfrost City siap bergerak, tapi ekspresi situ hanya tidak berubah sama sekali. Tuan Muda, haruskah kita bergerak? Akhirnya, seseorang mau tidak mau bertanya. Si Tuya, yang berdiri di belakang, memasang tatapan dingin di matanya. Kebenciannya terhadap Wu Zong, Chu Hen, dan Long Suan Suang bisa dilihat. Namun, yang mengejutkan dan tidak percaya semua orang, Si Tu hanya sebenarnya melontarkan satu kata dengan acuh tak acuh. Tidak, tidak. Mendengar jawaban pihak lain, semua orang tercengang. Bagaimanapun, Chu Hen telah membunuh saudaranya. Tidak ada alasan untuk memaafkan kebencian semacam ini. Si Tu hanya melanjutkan, dibandingkan dengan legenda istana dewa perang yang tak terkalahkan, saya lebih mengagumi kegigihan Wu Zong hari ini. Kemudian, dia mengangkat matanya untuk melihat kedua orang yang bertarung begitu sengit hingga sembilan langit pun pucat jika dibandingkan. Saya, Si Tu hanya, bersedia memberi mereka rasa hormat yang sebesar-besarnya saat ini. Wow! Mendengar ini, penonton pun menjadi gempar. Bagaimanapun juga, Si Tu hanya adalah Si Tu hanya. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Kebencian adalah kebencian. Rasa hormat adalah rasa hormat. Tidak memukul seseorang saat dia terjatuh adalah rasa hormat terbesar yang bisa dia berikan kepada Wu Zong. Itu juga merupakan arogansi unik Si Tu hanya. Hah! Melihat Si Tu hanya dan Yi Zou yang acu-ta-acu, yang membantu Wu Zong, Lei Zhen, yang menduduki peringkat ke-6 di daftar kehormatan, mencibir. Konyol! Setelah mengatakan ini, Lei Zhen bergerak dan melompat ke udara. Seluruh tubuhnya meledak dengan ribuan sambaran petir perak yang menakutkan. Cici! Jiwa guntur dan kilat yang mengerikan terjalin dan berputar di sekitar tubuhnya. Kemudian, di belakang Lei Zhen, itu berubah menjadi sepasang guntur ilahi dan sayap petir dengan momentum yang tiada taraf. Momentum mengerikan dari dewa petir menghancurkan penonton lainnya. Semua orang terkejut. Akhirnya, bahkan Lei Zhen pun akan bergerak. Begitu dia bergerak, itu juga akan mengumumkan kekalahan total Wu Zong. Karena tidak ada yang bisa mengendalikannya lagi. Mati! Lei Zhen menyeret kekuatan ilahi guntur dan kilat dan menekan menuju medan perang. Pekikan! Tetapi pada saat ini, seruan burung Phoenix yang nyaring dan jelas bergema di langit. Cahaya warna-warni yang menutupi langit seperti api yang dapat membakar langit, menciptakan kanopi raksasa di depan Lei Zhen. Di bawah cahaya ilahi yang membakar langit, hantu burung Phoenix yang memandang rendah semua makhluk hidup muncul di antara langit dan bumi. Ini! Jiwa Battle Phoenix. Itu dari Spirit Phoenix Valley. 1435 Jiwa Pertempuran Phoenix. Itu adalah seseorang dari lembah roh Phoenix. Melihat aura mulia yang memandang rendah semua makhluk hidup, cahaya ilahi lima warna yang membakar langit memercik. Mata semua orang bergetar ketika mereka melihat hantu Phoenix raksasa. Itu benar-benar jiwa pertempuran Phoenix. Bukankah mereka mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari lembah roh Phoenix yang memperoleh warisan kuno ini selama ribuan tahun? Iya, siapa ini? Mungkinkah itu Xiao Yao Cheng? Seharusnya itu dia. Sepertinya sekte bela diri tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Dentang. 3000 baut petir meraung. Lei Zen, yang berada di udara, seperti roh penyihir kuno yang mengendalikan kekuatan petir. Sayap petir perak di belakangnya menyelaukan dan meledak dengan cahaya bintang. Mati. Lei Zen berteriak dan sinar petir yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Di bawah tatapan kaget orang banyak, gemuruh, suara gemuruh mengejutkan sekeliling dan ratusan sinar petir yang menyelaukan meledak dari telapak tangannya. Cici. Petir mengerikan jatuh dari langit dan menyapu aura destruktif yang tak ada habisnya ke arah orang-orang dari sekte bela diri dan pasukan binatang iblis. Kiyu Singi, Wang Li dan yang lainnya menyipitkan mata saat melihat sinar yang mengancam jiwa. Namun, pada saat ini, gelombang panas meletus dari sosok ilusi Phoenix Ilahi, yang menutupi langit. Layar cahaya yang menyerupai semburan muncul di udara dan menghalangi kekuatan petir yang menyambar. Gemuruh. Kedua kekuatan yang mengejutkan itu bertabrakan dan segera memicu gelombang mengerikan di langit di atas platform pertempuran suci. Petir dan api berpotongan dan cahayanya menerangi langit dan bumi. Kekosongan yang bergejolak itu sangat terdistorsi. Orang-orang di bawah panggung juga kaget. Lawannya tidak menargetkan sekte bela diri. Lawannya juga bukan Xiao Yao Cheng. Detik berikutnya, pikiran semua orang ditolak. Di tengah badai topan yang mengamuk, di bawah hayalan Phoenix Ilahi yang memandang rendah semua makhluk hidup, sosok cantik dan anggun dengan temperamen dunia lain perlahan muncul di depan mata semua orang. Tidak, ini bukan Xiao Yao Cheng. Keheranan memenuhi mata kebanyakan orang. Tentu saja bukan Xiao Yao Cheng. Siapa dia? Kudengar dia adalah pendatang baru yang bergabung dengan Spirit Phoenix Valley beberapa tahun lalu. Aku melihatnya mengalahkan Xiao Yao Cheng. Kamu baru memasuki lembah roh Phoenix selama beberapa tahun dan kamu sudah mendapatkan warisan jiwa pertempuran Phoenix. Sulit dipercaya. Pada saat yang sama, Mu Feng, yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan imam besar dewa perang Jiliang, mengalihkan pandangannya. Setelah itu, kelopak matanya terangkat, memperlihatkan ekspresi tidak percaya dan terkejut. Ya Tuhan, yang mulia Pangeran Bupati, bahkan Anda ada di sini. Pangeran Bupati. Mendengar tiga kata ini, Long Suan Suang, yang bertarung dengan Mu Feng, tidak bisa menahan riak di matanya. Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa membuat Mu Feng memanggilnya Pangeran Bupati. Dia adalah putri dari dinasti Bintang Suci. Huang Fu Qing. Itu dia. Long Suan Suang sangat terkejut. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang rumit. Keluarga panjang kediaman jenderal dan dinasti Bintang Suci mempunyai hubungan yang sangat erat. Janda permaisuri dinasti tersebut telah menyebabkan kematian ayah kandungnya dan ayah angkat Cu Hen, Long San. Selain itu, Cu Hen telah menghancurkan seluruh dinasti Bintang Suci. Antara Cu Hen dan Huang Fu Qing, ada banyak keluhan yang tidak dapat diselesaikan dan diselesaikan. Kaki pendek kecil, inilah kekasih sejati Cu Hen. Kamu tidak punya kesempatan, hahaha. Mu Feng yang sangat bersemangat membuka mulutnya dan berteriak pada Kiao Xiaowan. Kami akan dimusnahkan, dan kamu masih bisa tertawa, Kiao Xiaowan mengomel sambil bertahan melawan serangan Cikian Ling. Ekspresi Mu Feng tenggelam. Dia membalikkan tubuhnya untuk melihat ke belakang, dan senyuman di wajahnya langsung menghilang. Situasi saat ini memang tidak memungkinkan adanya optimisme apapun. Aliansi Istana Dewa Perang dan Klan Sein Guntur bisa dikatakan sangat menarik. Bahkan dengan bantuan pasukan binatang iblis dan Klan Kupu-Kupu Leluhur, musuh masih terlalu kuat. Sisi Marsial Sekte benar-benar ditekan. Berengsek. Mu Feng mengutuk dengan suara rendah. Kemudian, cahaya kemasan pekat keluar dari matanya, dan aura iblis yang agung membubung ke langit. Dengeng dengungan. Ruangan itu berputar dengan gelisah. Di belakang Mu Feng, pusaran cahaya berkedip-kedip, dan beberapa pasang sayap emas yang mempesona tiba-tiba terbuka dari punggungnya. Sayap cahaya aneh itu tampak seperti sayap belalang sembah, panjang dan sempit dalam bentuk bilah. Aura Mu Feng melonjak, dan kecepatan serta serangannya meningkat secara menakjubkan beberapa kali lipat. Pedang iblis Buddha di tangannya berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka menebas pendeta Dewa Perang Jiliang. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan bersamamu. Keluarkan kemampuan terhebatmu. Suaranya yang dalam menjadi sedikit serak. Mu Feng tampaknya telah berubah menjadi iblis yang hebat, dan aura menakutkan meledak yang mengejutkan semua orang yang hadir. Huff, terserah kamu. Mata Jiliang juga menjadi gelap. Jimat gelap kuno dan rumit bergoyang di sekujur tubuhnya, dan aura gelap yang sepertinya datang dari jurang menyebar ke segala arah. Aura iblis yang mengejutkan. Apakah orang ini manusia atau iblis? Aku tidak tahu. Mungkinkah dia setengah iblis seperti Lieseng Yuan? Pada saat ini, Lieseng Yuan, yang berada di peringkat ketiga dalam daftar peringkat, menyipitkan matanya, dan menatap Mu Feng dengan tatapan penuh arti. Aura macam apa ini? Bahkan aku gemetar. Lieseng Yuan memiliki setengah garis keturunan Serigala Suci Setan Darah. Ibunya adalah penguasa klan Serigala Suci. Namun bahkan penguasa keturunan Serigala Suci ini pun takut pada aura Mu Feng. Aura ini adalah. Meskipun dia tidak mau mempercayainya, Lieseng Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan beberapa patah kata. Garis keturunan Raja Iblis. Heh, mereka benar-benar datang silih berganti. Lei Zhen, yang bersinar dengan kilat, menatap dingin ke arah Huang Fu Qing, yang berdiri di depannya. Spirit Phoenix Valley juga ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Di mana bocah nakal Xiao Yao Cheng itu? Bukankah dia akan mengontrol bawahannya? Huang Fu Qing tanpa ekspresi saat dia berkata dengan tenang, tidak ada yang bisa mengendalikanku. Apa yang ingin aku lakukan tidak ada hubungannya dengan Spirit Phoenix Valley. He he, benarkah begitu? Sayang sekali, Spirit Phoenix Valley telah menunggu begitu lama hingga seseorang bisa menaklukkan jiwa Phoenix pertempuran. Begitu dia selesai berbicara, telapak tangan Lei Zhen mengembun di kehampaan, dan semua guntur dan kilat yang terjalin berkumpul di tengah telapak tangannya. Cii! Pada saat berikutnya, seberkas guntur dan kilat dengan cepat mengembun, dan tombak guntur yang menyelaukan segera jatuh ke tangannya. Aduh! Pada saat yang sama, sayap cahaya yang berputar mengembun di antara jari-jari Huang Fu Qing. Sial! Pedang panjang diok putih tajam muncul di antara jari-jarinya yang ramping, dan pola pedang yang kuat mengalir di sekitarnya. Aura Huang Fu Qing tidak kalah dengan aura Lei Zhen. Apakah dia mencoba membunuh lembah roh Phoenix kita? Saudara laki-laki dan perempuan ini benar-benar tidak tahu, berterima kasih. Aku sangat marah. Dibandingkan dengan kecantikan Huang Fu Qing, orang-orang di lembah roh Phoenix mengertakkan gigi karena kebencian. Wanita yang gila, dia seharusnya bersyukur kita tidak menyerang sekte bela diri saat mereka terjatuh. Saat ini, dia masih berani memprovokasi klan Sein Guntur dan Istana Dewa Perang. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang menoleh untuk melihat Xiao Yao Cheng dan Suli. Pada saat ini, mata suram Xiao Yao Cheng menunjukkan jejak kebencian. Dia tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya, dan hanya menatap sosok muda yang memegang pedang kaisar tak berwujud di kehampaan. Dia akan mati, Xiao Yao Cheng memasang senyum sinis di wajahnya. Suli hanya bisa menghela nafas tak berdaya di sampingnya. Dia berkata kepada yang lain, lupakan. Biarkan dia. Pada saat ini, orang-orang di spirit Phoenix Valley tidak punya pilihan selain berdiri di bawah panggung dan menonton. Pertempuran sengit terus berlanjut. Panggung pertempuran suci sudah penuh dengan mayat binatang iblis dan manusia. Darah mewarnai panggung menjadi merah. Anggota badan yang patah tersebar di semua tempat. Di permukaan, situ hanya dari Winfrost City menunjukkan rasa hormat kepada sekte bela diri. Namun, masih ada kekuatan lain dari sekte Saozong, masing-masing dengan motif tersembunyinya sendiri, siap bergerak. Bagi banyak orang, ini jelas merupakan kesempatan untuk mengungkapkan niat baik mereka kepada Istana Dewa Perang dan Klan Sein Guntur. Jika mereka bisa mendapatkan sisi baik dari kedua kekuatan ini, bahkan jika mereka tidak bisa menikmati kebahagiaan abadi, setidaknya mereka akan memiliki pijakan di Provinsi Tengah. Namun, alasan mengapa mereka tidak mengambil tindakan adalah karena mereka tidak dapat menemukan alasan untuk melakukannya. Bagaimanapun, Istana Matahari yang mendalam dan pavilion kondensasi surga masih punya alasan untuk bergerak. Sekte Beladiri sebenarnya berkolusi dengan binatang iblis. Ini benar-benar merusak reputasi Midland kita. Apa gunanya mempertahankan sekte seperti itu? Hari ini, Sekte Markilin kami akan membersihkan sekte tersebut untuk Midland. Pada saat ini, suara agung meledak di luar panggung. Dalam sekejap, hasrat tumbuh yang telah tertahan di hati setiap orang menerobos tanah. Kamu benar, berkolusi dengan binatang iblis sungguh memalukan. Sekte iblis kami bersedia membantu Istana Dewa Perang memusnahkan sisa-sisa sekte Beladiri. Membunuh. 1436 Orang-orang dari Sekte Beladiri berkolusi dengan binatang iblis, merusak reputasi Midland. Hari ini, Sekte Markilin akan membereskan kekacauan di Midland. Itu benar. Berkolusi dengan binatang iblis itu memalukan. Sekte pesona iblis bersedia membantu Istana Dewa Perang menghancurkan sekte Beladiri dan makhluk jahat itu. Bantu Istana Dewa Perang menghancurkan sekte Beladiri. Bantu klan Sein Guntur membunuh makhluk jahat itu. Membunuh. Dentang. Seolah-olah sebuah bendungan telah terisi sampai penuh, dan benih-benih yang bertunas di dalam hati mereka menerobos belenggu dan keluar dari tanah. Semua sekte dan kekuatan dengan motif tersembunyi telah menunggu kesempatan. Yang kurang dari mereka adalah alasan. Meskipun alasan itu terdengar sangat konyol. Sangat konyol. Ledakan. Dalam sekejap, platform pertempuran suci dipenuhi dengan teriakan perang yang membumbung ke langit. Sekte dan kekuatan yang telah menunggu lama semuanya meledak dengan niat membunuh yang kuat. Seolah-olah mereka bangkit demi keadilan. Mereka secara langsung memperlakukan sekte Beladiri sebagai target. Mengenakan biaya. Membunuh. Pada saat ini, medan perang yang kacau tampaknya telah menyebar ke seluruh platform menara langit. Kelompok demi kelompok binatang buas menyerbu ke medan perang yang sudah bergejolak dari beberapa arah berbeda. Tombak dinginnya menggigit dingin, dan pedangnya indah sekali. Darah berceceran di langit biru, dan jeritan memekakkan telinga. Api perang yang menyebar dengan cepat langsung meletus di platform pertempuran suci, menyebabkan banyak ledakan terjadi. Pada saat ini, sekte Beladiri, pasukan binatang iblis, dan klan kupu-kupu leluhur, yang sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tiba-tiba dikepung oleh musuh. Sekte dan kekuatan yang menyerbu ke medan perang seperti tombak tajam yang ditujukan langsung ke jantung. Seolah-olah mereka menginginkan kehidupan sekte Beladiri. Hahaha! Dewa perang Helian Ki, yang berperang melawan Long Suan Suang, tertawa terbahak-bahak dan berteriak, orang bijak tunduk pada keadaan. Setiap orang yang berpartisipasi dalam pertempuran melawan sekte Beladiri adalah sekutu istana dewa perang. Hua! Kata-katanya bisa dikatakan sebagai pukulan mematikan. Seolah-olah sekte Beladiri telah didorong ke dalam jurang kematian. Membunuh! Sekte dan kekuatan yang berpartisipasi dalam pertempuran itu langsung bersemangat, dan mata mereka dipenuhi dengan keganasan. Inilah yang mereka inginkan. Sekutu istana dewa perang. Hanya dengan beberapa kata ini, di masa depan, dia pasti bisa mendapatkan pijakan di Midland. Segera setelah itu, dua tim lagi bergegas keluar dari kedua sisi dan bergabung dalam pertempuran. Bunuh! Musnahkan sekte Beladiri! Bunuh semua binatang iblis! Teriakan perang yang melambung ke langit memasuki telinga seseorang. Ceritan sedih terdengar tak henti-hentinya. Ratapan menyedihkan dari binatang iblis bercampur dengan raungan marah manusia, terus-menerus menyerang gendang telinga dan hati semua orang di luar arena. Pemandangan merah itu seperti neraka asura yang akan segera muncul. Binatang raksasa itu jatuh ke tanah dengan suara keras, daging dan darahnya berceceran di mana-mana. Anggota badan yang diamputasi berterbangan ke segala arah, dan organ dalam hancur berkeping-keping. Menakutkan! Mengejutkan! Itu sangat berdarah dan tragis! Sisi seni bela diri Zong, yang dikelilingi oleh semua sisi, berada di ambang kematian dan benar-benar direduksi menjadi keadaan di bantai. Bayangan kematian dengan cepat menyelimuti semua orang. Kiyu Singyi, Wang Li, Wu Yan, Zhao Qingyi, Ning Yu, Chi Qianying dan para jenius alam leluhur bela diri lainnya semuanya diwarnai merah dengan darah. Anjing, benda itu! Mata Wu Yan memerah dan luka di tubuhnya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Dia memegang pedangnya dan terus-menerus menebas musuh yang menerkamnya. Padahal tangan dan kakinya sudah mati rasa. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Namun sekte bela diri masih dengan keras kepala melawan. Pemandangan api penyucian memengaruhi saraf penglihatan setiap orang. Istana Kaisar Agung, Klan Lima Elemen, Kota Ambun Beku Angin, Istana Huanyu, dan banyak sekte lainnya hanya menjadi penonton. Tapi hati semua orang terasa sangat berat. Kekejaman pertempuran. Kekejaman sifat manusia. Jika digabungkan, itu menjadi api penyucian asura yang tidak manusiawi. Ledakan. Di atas kehampaan, ruang bergetar. Seolah-olah badai pedangki yang mengerikan akan menghancurkan langit dan bumi. Melihat pembantaian yang hampir sepihak di bawah, mata Cuhen yang semakin dingin menunjukkan permusuhan yang kental. Kamu tidak bisa menjadi penyelamat dunia. Saat ini kamu terlihat sangat tidak berdaya. Wajah Mang Yuantu dipenuhi dengan sikap dingin dan ejekan. Cuhen mau tidak mau mengepalkan pedangkaisar tak berwujud di tangannya. Raungan pelan keluar dari tenggorokannya. Membunuh. Dentang. Guntur dan kilat bersilangan saat badai datang. Kekuatan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya yang melintasi langit dan bumi dengan cepat berkumpul di sekitar pedangkaisar tanpa bentuk. Pada saat yang sama, busur petir ganas lainnya mengalir keluar dari tubuh Cuhen. Itu. Banyak orang jenius di daftar Winklut yang sesekali menyaksikan pertempuran di atas mau tidak mau akan terkejut. Kekuatan petir jenis kedua. Dari jauh, kekuatan petir jenis kedua yang dilepaskan dari tubuh Cuhen berwarna hijau tua. Ada juga cincin aura yang tampak seperti Netervire di permukaannya. Petir surgawi Netervire. Ini adalah petir surgawi Netervire dari Thunder Abyss, seseorang mengenalinya. Petir surgawi Netervire. Thunder Abyss adalah kekuatan baru yang terbentuk dari perpaduan Netervire seribu tahun dan garis keturunannya sendiri. Di bawah asuhan Thunder Abyss, ia telah lama membentuk jiwa guntur, seperti jantung guntur pembunuh misterius. Semua orang tidak bisa tidak mengerti. Ketika Cuhen membunuh Thunder Abyss di makam langit tanpa bentuk, dia juga mengambil Netervire Heavenly Lightning untuk digunakan sendiri. Lei Zixin dan Lei Xiaolan, yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran, memandang Netervire Heavenly Lightning yang aneh dan jahat dengan keterkejutan di wajah mereka. Pada saat itu, metode Cuhen yang cepat dan ganas dalam membunuh Lei Yuan tanpa sadar muncul di benak mereka. Cepat mati, Lei Zixin mengepalkan tangannya dan berkata dengan gigi terkatuk. Baginya, tidak masalah apakah sekte bela diri di bantai atau tidak. Dia hanya ingin menyaksikan sendiri adegan kematian Cuhen di tangan Mang Yuantu. Hanya ketika Cuhen meninggal barulah mimpi buruknya hilang. Cici Dua jenis kekuatan petir yang sangat ganas dengan cepat berkumpul di sekitar pedang Cuhen. Seiring dengan gejolak kekuatan destruktif yang sangat dahsyat, pedang-pedang kaisar tanpa bentuk meluas dengan cepat. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk melindungi, nama tak terkalahkanmu. Penuh dengan niat jahat. Menghancurkan bumi. Cuhen mencengkeram gagang pedangnya rat-rat dengan kedua tangan dan menyerang Mang Yuantu dengan tiga ribu petir membuntuti di belakangnya. Dentang Saat dia bergerak, sambaran petir yang menggelinding itu seperti sepuluh ribu kuda yang berlari kencang. Pedang kaisar tanpa bentuk yang mengembang tiba-tiba berubah menjadi pilar petir besar yang panjangnya lebih dari seratus meter. Langit berubah warna. Cuhen seperti tombak petir yang bisa menyapu sungai surgawi, menyapu kekuatan penghancur yang tak ada habisnya saat dia menebas Mang Yuantu. Eh, tepat pada waktunya, pedang takdir Mang Yuantu bersinar terang saat dia merasakan kekuatan mengerikan Cuhen. Itu juga melepaskan kekuatan yang menggemparkan saat menyerang Cuhen dengan kekuatan ilahi Desolate Overlord yang tak ada habisnya. Di bawah kekuatan Desolate Overlord yang kuat, kecemerlangan yang menyelimuti pedang takdir langsung meningkat berkali-kali lipat. Kemudian, pedang amanat surgawi berubah menjadi pedang ilahi pemecah surga yang sama kuatnya. Namaku yang tak terkalahkan tak tergoyahkan. Ledakan. Bang. Langit akan terbelah saat sembilan langit berguncang. Di bawah tatapan kaget yang tak tertandingi, pilar petir ungu dan hijau bertabrakan dengan pedang ilahi pemisah surga berwarna emas yang mempesona. Saat keduanya bertabrakan, langit dan bumi terbalik. Gelombang kejut yang ditimbulkannya seperti badai petir dahsyat yang melanda sembilan provinsi. Riak cahaya menyebar ke segala arah. Kekuatan mengerikan itu seperti meteorit yang menabrak benda langit, meledakan matahari, bulan, dan bintang. Dentang. Kekuatan destruktif yang berkembang pesat terus-menerus menghajar keduanya. Bang. Dengan ledakan keras, keduanya dengan cepat mundur. Cahaya tajam itu menggigit dingin, dan kilat menari. Darah mengalir dari sudut mulut cuhen, sementara dada Mang Yuantu terkoyak dan tulang-tulang yang hancur berceceran di mana-mana. Cahaya yang dipancarkan oleh senjata ilahi keduanya dengan cepat meredup. He he, Mang Yuantu mencibir. Kamu tidak bisa membunuhku. Tidak ada yang bisa membunuhku. Berdengung. Setelah mengatakan itu, mata Mang Yuantu menjadi dingin dan dia segera menenangkan diri. Pada saat yang sama, cahaya abu-abu gelap pekat muncul dari tubuhnya. Luka di dadanya berhenti mengeluarkan darah, dan dagingnya yang robek mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 1437. Kamu tidak akan bisa membunuhku. Tidak ada yang bisa membunuhku. Puluhan ribu kemegahan ilahi yang mempesona dan sambaran petir melonjak secara tidak sengaja. Dampak dahsyat dan mengerikan itu seperti banjir besar yang menerjang tubuh cuhen dan Mang Yuantu. Keduanya bertabrakan secara langsung. Seolah-olah bintang-bintang di langit meledak, gunung-gunung dan sungai-sungai terbelah. Saat darah mengalir dari sudut mulut cuhen, daging di dada Mang Yuantu juga meledak. Tapi di saat berikutnya, kekuatan tirani yang tak tertandingi dari garis darah safage melonjak, dan daging Mang Yuantu yang terkoyak dengan cepat sembuh. Potongan-potongan daging yang hancur berkumpul bersama dengan cara yang sangat mengejutkan, dan berubah menjadi tubuh utuh dari daging dan darah. Dewa perang yang tak terkalahkan. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, di mata orang-orang di bawah, semua yang dilakukan cuhen sia-sia. Semua orang tampak tidak berdaya di depan Mang Yuantu. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak ada gunanya, Tang Bufan dari Istana Keagungan Kekaisaran menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan ekspresi yang sedikit rumit. Wei Yan, Hu Bingyu, Si Tu Hanyai, Lin Yinghe, dan para jenius top lainnya di daftar Win Club juga memiliki ekspresi mendalam di wajah mereka. Pada saat ini, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa cuhen kuat, dan terlebih lagi, mereka mengagumi kegigihannya. Setidaknya, tidak ada yang mampu bertahan begitu lama melawan Mang Yuantu. Namun pada akhirnya, masih sulit bagi kuda hitam yang kuat untuk mengalahkan penguasa Win Club List. Selain itu, pihak sekte bela diri telah sepenuhnya dikalahkan, dan pasukan binatang iblis serta klan kupu-kupu leluhur tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bang! Ledakan! Asap dan api memenuhi langit, dan darah mewarnai platform perang suci. Naga dan ular piton bertarung, dan angin serta awan berkumpul. Dua pilar batu di sisi timur dan barat platform pertempuran suci pertama juga berlumuran darah. Mereka diukir dengan naga dan ular piton emas. Mayat manusia ada di mana-mana, dan mayat binatang bertumpuk seperti gunung. Darah merah menyatu menjadi aliran ceria dan mengalir deras. Sisi sekte bela diri benar-benar terkepung di semua sisi, dan mereka terisolasi dan tidak berdaya. Di bawah pengepungan dari segala arah, tidak peduli seberapa kuat keinginan mereka, mereka hanya bisa runtuh tanpa daya satu demi satu. Ah! Wu Yan berlutut dengan satu kaki, wajahnya berlumuran darah. Dia menopang pedang di tangannya dengan satu tangan untuk mencegah dirinya terjatuh. Dia meraung, kamu bajingan, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Heh, kamu hampir mati, tapi kamu masih keras kepala. Hef, kata-kata terakhir yang bagus. Senjata tajam lebih dari selusin musuh dengan cepat mendekati Wu Yan, dan aura dingin mengalir ke arahnya. Wu Yan. Qiyu Singyi, Wang Li, Cikianying, Zhao Qingyi dan para jenius alam leluhur bela diri lainnya sangat marah hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Namun, semuanya penuh dengan luka dan kelelahan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton tanpa daya saat pedang itu jatuh ke arah Wu Yan. Hahaha, sekelompok ahli dari Istana Dewa Perang menginjak mayat binatang iblis saat mereka melihat anggota sekte bela diri yang tidak berdaya dengan putus asa. Mereka yang menyinggung Istana Dewa Perangku akan dibunuh tanpa ampun. Putus asa. Enggan. Kebencian. Rasa ketidakberdayaan yang mendalam muncul di hati setiap orang. Tombak tajam menembus udara, dan bila tajam menebas udara. Aura kematian yang cepat dengan cepat menekan Wu Yan, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengangkat pedangnya. Matanya merah, dan dua garis darah mengalir di pipinya. Kemudian, dia menggunakan sisa kekuatannya untuk mengaum ke langit. Leluhur bela diri, tidak akan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Hati sanubari semua orang gemetar. Seolah-olah mereka sedang melihat serigala perang yang angkuh dan menyendiri yang menjaga martabatnya yang terakhir. Kiyu Singyi, Chi Kianying, Zhao Kingcai dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka. Mata cuhen juga sedikit bergetar, dan aura dingin terpancar dari tubuhnya. Di sisi lain, istana dewa perang, suku suci petir, dan sekte sekutu lainnya mendengus dengan nada menghina, dan wajah mereka dipenuhi dengan ejekan. Memekik. Tiba-tiba, pada saat kritis ini, kicauan burung bergema ke segala arah dari galaksi sembilan surga. Teriakan ini seperti tangan tak kasat mata yang menyerbu ke dalam jiwa setiap orang, mencekik hati mereka. Gemuruh. Dalam sekejap, badai yang mengguncang bumi melanda dengan momentum konveksi. Langit berubah warna, dan awan melonjak. Sebelum para penonton sempat bereaksi, pancaran cahaya tujuh warna yang megah menutupi sinar matahari saat ia bersiul di udara di atas platform pertempuran suci. Burung vermilion suci berwarna pelangi dengan lebar sayap lebih dari 10 ribu kaki meluncur menuju medan perang yang kacau dengan gelombang panas yang menyengat di belakangnya. Ledakan. Pekikan. Tornado menyapu tanah, dan arus deras menekan. Tekanan yang tak tergoyahkan membebani hati setiap orang. Kemanapun burung dewa tujuh warna itu pergi, langit dan bumi runtuh, dan langit meredup. Para murid istana dewa perang, suku suci guntur, dan sekte lainnya semuanya rata dengan tanah. Sementara itu, beberapa orang yang menyerang huyan dengan pedang mereka dikirim terbang oleh kekuatan yang mendominasi. Bam-bam, beberapa orang jatuh ke tanah, dan tulang rusuk mereka ambruk saat mereka mengeluarkan seteguk darah. Apa ini? Hati setiap orang yang hadir dipenuhi dengan keterkejutan. Semua sekte, kekuatan, dan keajaiban besar dalam daftar dewa angin tercengang. Mereka menatap burung dewa setinggi 10 ribu kaki itu dengan tidak percaya. Apa itu? Apa? Aura yang menakutkan. Bukan hanya istana dewa perang. Orang-orang dari suku Sein Guntur semuanya memasang ekspresi gelap dan kejam. Bahkan orang-orang dari sekte Beladiri pun tercengang. Itu adalah binatang iblis. Namun, Mu Feng dan Hao Zi juga bingung. Jelas sekali bahwa mereka tidak saling mengenal. Di sisi lain, Long Suan Suang dan Ye Yao sedikit terkejut. Auranya, aku sudah merasakannya dari kakak Chu Hen sebelumnya, Ye Yao bergumam tidak yakin. Roar, Noni, yang telah menjelma menjadi tubuh seribu kaki, mengeluarkan raungan pelan sambil menyipitkan matanya. Benar, Noni, kamu juga berpikir begitu. Lieseng Yuan, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar dewa angin, menatap makhluk ganas itu dengan aura yang luar biasa. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan mengucapkan beberapa kata dengan dingin. Sayap suci, burung pipit api surgawi. Dentang. Begitu kata-kata ini keluar, langsung meledak di hati setiap orang yang hadir seperti sambaran petir dari langit tertinggi. Burung pipit api surgawi sayap suci adalah salah satu klan iblis terkuat. Tidak, itu pasti salah satu klan iblis dengan garis keturunan kekaisaran. Suara mendesing. Kejutan memenuhi wajah semua orang. Semua orang kagum dan takut dengan nama, sayap suci sayap api surgawi. Burung pipit api surgawi sayap suci bukanlah binatang iblis murni. Mereka juga memiliki garis keturunan kuno tertinggi dari burung vermilion yang mengalir di tubuh mereka. Klan burung pipit api surgawi telah lama meninggalkan wilayah iblis dan membentuk garis keturunan mereka sendiri. Garis keturunan klan ini sangat mulia dan langka sehingga hanya klan rubah ekor sembilan yang telah punah yang dapat menandinginya. Memekik. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka, burung pipit api surgawi sayap suci tiba-tiba melebarkan sayapnya dan meledak dengan api yang membakar langit. Kemudian, ia membubung ke angkasa dengan momentum sungai surgawi. Ruang retak dan sungai mengalir terbalik. Saat ia bergerak, tubuh burung pipit api surgawi sayap suci meledak dengan api ilahi yang berkobar. Kemudian, dengan dengungan, gelombang udara yang mengerikan meledak. Tubuh besar burung pipit api surgawi sayap suci tiba-tiba terbelah menjadi sinar cahaya seperti pelangi ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Swash swash swash. Sinar cahaya yang padat itu seperti hujan badai cahaya warna-warni yang memenuhi langit. Di bawah tatapan kaget semua orang, hujan ringan yang indah menimpa para murid sekte Beladiri, pasukan binatang iblis, dan semua orang dari klan kupu-kupu leluhur. Bersenandung. Dalam sekejap, seolah-olah mata air muncul kembali dari dasar sungai yang mengering. Seolah-olah nyala api telah dinyalakan di malam yang mati. Gelombang aura yang kuat dan keras terbangun. Di bawah selubung cahaya iblis, para murid sekte seni Beladiri yang jatuh ke tanah tiba-tiba membuka mata tajam mereka. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Istana Dewa Perang, Klan Guntur, dan semua orang yang berpartisipasi dalam pembantaian sekte Beladiri merasakan hati mereka bergetar. Sepasang mata dingin yang tertutup bersinar dengan vitalitas dan tubuh yang terluka di tanah naik. Ini. Kiyu Singi melihat kedua telapak tangan yang melayang dengan cahaya ilahi karena terkejut. Wang Li, Cikianying, Zhao Qingyi, dan yang lainnya juga terkejut. Semua orang merasakan kekuatan yang melonjak di tubuh mereka yang ingin menembus langit. Melihat Grandmaster seni Beladiri yang berdiri satu per satu, semua orang yang hadir tidak percaya. Hal yang paling mengejutkan adalah kekuatan dan kekuatan fisik mereka yang terkuras pulih dengan kecepatan yang mengerikan, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Wu Yan, yang seperti anak panah di ujung penerbangannya, perlahan berdiri. Dia memegang pedang di tangannya dan tatapan dinginnya seperti tombak tajam. Setiap orang dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang melonjak di tubuh Wu Yan, aura kehidupan yang meluap-luap, dan niat membunuh yang sangat dingin. Hehehe, aku belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Setelah mengatakan itu, tatapan dinginnya menyapu musuh di sekitarnya. Satu-satunya hal yang ingin aku lakukan sekarang adalah mematahkan kepala anjingmu. Senyuman dingin dan jahat muncul di wajah Wu Yan. Wajahnya yang berlumuran darah membuatnya tampak seperti Asura dari neraka. Membunuh. 1438. Dengeng dengungan. Aura dingin, seperti arus bawah laut dalam, tiba-tiba menyelimuti seluruh sky-reaching platform. Di bawah tatapan tak percaya semua orang, para murid sekte seni bela diri yang terjatuh dan binatang iblis raksasa perlahan-lahan bangkit kembali. Mata semua orang bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk seperti Asura. Luka, luka, luka mereka sedang dalam penyembuhan. Ya Tuhan. Para murid sekte seni bela diri dan binatang iblis, yang berada di ujung tambatan mereka dan berada di ambang kematian, tampaknya telah melepaskan diri dari rantai malaikat maut. Tubuh mereka sekali lagi dipenuhi dengan energi kehidupan yang melimpah. Yang lebih mengejutkan adalah Aura yang dipancarkan masing-masing dari mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Adapun orang-orang yang telah lama meninggal dan anggota tubuhnya patah, mereka jatuh ke tanah selamanya. Wuss. Awan menyapu langit saat api suci memenuhi langit. Di dalam hujan cahaya pelangi yang menari-nari di udara, proyeksi burung vermilion ilusi suci memancarkan Aura yang meremehkan segala sesuatu saat ia menari di udara. Tubuh para murid sekte seni bela diri dan binatang iblis semuanya bermandikan cahaya ilahi yang berwarna-warni. He he, saat ini, aku hanya ingin mematahkan kepalamu. Wu Yan, yang berlumuran darah, menarik sudut mulutnya ke belakang, memperlihatkan senyuman dingin yang jahat. Wajah para ahli dari sekte lawan menjadi gelap saat mereka saling memandang. Sekali lagi, mereka menyerang Wu Yan dengan pedang mereka. Jangan main-main di depanku. Kami akan mengirimu ke neraka sekarang. Mati. Pedang mereka berkilat dan niat membunuh mereka menusuk tulang. Saat bila tajam di tangan mereka hendak jatuh ke kepala Wu Yan, mata Wu Yan tiba-tiba meledak dengan tatapan ganas. His, serangkaian darah berceceran di udara, dan pupil semua orang di luar arena sedikit menyusut. Angin dingin bertiup, dan beberapa kepala segera terpisah dari tubuh yang menopangnya dan terbang menjauh. Bang! Mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Wu Yan memegang pedang dingin di tangannya dan membiarkan darah hangat musuh berceceran di tubuhnya. Suara mendesing. Seluruh penonton terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Wu Yan jelas tidak punya kekuatan lagi. Pada saat yang sama, Qiyu Singyi, Wang Li, Zhao Kingyi, dan semua murid sekte seni bela diri lainnya yang berdiri juga memancarkan aura yang ganas. Mata merah darah semua orang terbakar karena amarah yang penuh dendam. Sekarang giliran kita. Balaskan kematian rekan-rekan murid kita. Memekik. Di langit di atas, proyeksi burung vermilion suci mengeluarkan seruan kegembiraan yang panjang. Klaksonnya terdengar seperti lagu perang kuno. Orang-orang dari sekte bela diri berteriak serempak. Membunuh. Banyak binatang iblis dan makhluk ganas meraum marah. Mengaum. Membunuh. Dalam sekejap, kebencian dan niat membunuh yang telah menembus cakrawala sebanding dengan tsunami purba yang menjungkir balikan langit. Aura mengerikan, ganas, dan geram meletus. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kebencian dan kebencian, melontarkan niat bertarung yang tak terpadamkan. Serangan balik marsial leluhur sangat marah. Bodoh sekali. Huff, kamu masih berjuang di saat seperti ini. Bunuh mereka semua. Membunuh. Pertempuran yang kacau dan intens kembali terjadi, mengguncang seluruh platform pertempuran suci. Namun, pada saat ini, orang-orang dari sekte bela diri seperti Asura yang haus darah, menggunakan serangan paling kejam dan langsung untuk melakukan serangan balik. Membunuh. Bila Zhao Qingyi menebas ke bawah, mematahkan senjata musuh dan dengan rapi memotong separuh telapak tangan musuh. Ah, jeritan musuh tertahan di tenggorokannya ketika Zhao Qingyi mengangkat pedangnya lagi, langsung membelah musuh menjadi dua. Darah berceceran di mana-mana, dan organ dalam beterbangan ke mana-mana. Telapak tangan Wangli terangkat, dan cahaya umu ilusi yang pekat menyelimuti beberapa ahli dari suku Sein Guntur. Seribu kemarahan ilusi bunuh. Seiring dengan ruang yang sangat terdistorsi, beberapa ledakan teredam terdengar satu demi satu. Para ahli klan Guntur Sein mengeluarkan serangkaian jeritan panik sebelum meledak menjadi awan kabut darah. Seni timur yang mendalam. Yang paling sengit tidak lain adalah Qiyu Xingyi. Gelombang energi Yuan Sejati yang menggerakkan langit bagaikan pusaran nebula di atas platform pertempuran suci. Diiringi deru angin dan guntur, kapak tempur pemecah surga yang membentang ratusan meter memancarkan cahaya tujuh warna saat membelah ke arah kelompok musuh di depannya. Cahaya puncak hijau pelangi, luka langit dan bumi. Boom! Gunung dan sungai bergetar, dan bumi meledak. Bilah raksasa yang menakutkan itu menghantam seperti kapak perang dewa, menyebabkan panggung itu meledak. Batuan hancur berkeping-keping, dan gelombang ki membubung ke langit. Para murid dari sekte lawan, yang dilanda kepanikan, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Gelombang kejut yang mengerikan dari ledakan itu tersapu. Orang-orang yang dikirim terbang itu seperti batu dengan berbagai ukuran, masing-masing memuntahkan darah saat tulang dan tendonnya hancur. Membunuh Kiyu Singi memimpin kelompok itu dan menggunakan darah untuk membuka jalan, membunuh jalan mereka menuju kelompok musuh. Mengaum Semua binatang itu meledak, memperlihatkan sifat haus darah mereka. Cakar dan taringnya yang tajam mencabik-cabik musuhnya satu per satu. Berengsek Orang-orang di istana dewa perang semuanya memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Kekuatan binatang itulah yang mendukung mereka, kutukan seseorang dari suku Sein Guntur. Huff, binatang itu membagi kekuatannya kepada begitu banyak orang, dia tidak akan bisa bertahan lama. Membunuh Istana dewa perang, suku suci petir, dan banyak sekte sekutu sekali lagi mengepung sekte Beladiri. Namun, anggota sekte Beladiri yang tersisa bukan lagi serigala sombong, melainkan Asura yang memburu nyawa mereka. Api balas dendam membakar seluruh tempat. Semua orang sama ganasnya dengan binatang buas. Mata mereka merah karena pembunuhan. Ses! Ci! Hujan darah merah mewarnai tanah menjadi merah, dan anggota tubuh yang terputus terlempar kemana-mana. Istana dewa perang dan klan Sein Guntur, yang awalnya memiliki keunggulan absolut, tiba-tiba memiliki jalan berdarah yang terbelah oleh pedang raksasa yang tajam. Di bawah serangan balik gila-gilaan dari sekte Beladiri dan para monster, pembunuhan kejam telah mencapai puncaknya. Meskipun istana dewa perang dan suku Sein Guntur masih bisa menstabilkan formasi mereka, sekte biasa lainnya telah terbunuh dan terpaksa mundur. Pemandangan neraka terus meluas. Adegan mengejutkan itu merangsang saraf visual semua orang. Angin berdarah bertiup, dan niat membunuh itu seperti pisau. Pada saat itu, sekte lain telah menjadi latar belakang perang suci. Mereka tidak pernah mengira bahwa setelah bala bantuan dari wilayah monster dan klan kupu-kupu leluhur, sekte Beladiri masih memiliki kartu truf, burung pipit api surgawi bersayap suci. Apakah ini kekuatan dari burung pipit api surgawi bersayap suci? Ia mampu menahan seluruh kerugiannya. Mata semua orang dipenuhi dengan kekaguman dan ketidakpercayaan saat mereka melihat ilusion Sekret Sparrow yang besar di udara. Ini adalah panggilan perang suci yang sesungguhnya. Banyak keajaiban didaftar kehormatan menggelengkan kepala dan menghela nafas. Lin Yinghe, Si Tuhanye, Li Seng Yuan, Jitao, dan monster super lainnya di Honor Roll Ranking telah menjadi latar belakang pertempuran yang kacau balau. Bahkan sisi Kaisar Grand Hall hanyalah formalitas yang terburu-buru. Hari ini, apapun hasil akhirnya. Tidak peduli apakah sekte Beladiri selamat atau binasa. Pertarungan hari ini pasti akan tercatat dalam sejarah. Sekte Beladiri, aku bersedia memberimu rasa hormatku. Pejabat Kaisar Bersenjata 8, Wei Yan, yang berada di peringkat kelima dalam daftar kehormatan, menghela nafas. Namun, burung pipit api surgawi bersayap suci tidak akan mampu bertahan lama dengan begitu banyak orang dan binatang. Sekalipun dapat menstabilkan situasi untuk sementara, situasi di pihak sekte Beladiri masih belum optimis. Pejabat Kaisar Lian Yu, Hu Bingyu, menganalisis. Jika itu masalahnya, maka kunci kemenangan ada di sana. Tatapan semua orang mengarah ke langit pada saat bersamaan. Aura yang dipancarkan kedua sosok itu menutupi langit dan mengejutkan semua orang yang hadir. Menteri Tang Bufan, yang telah membunuh Kaisar Mo, memiliki pandangan yang mendalam di matanya. Setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mang Yuantu, apa kartu trufmu yang lain? Ledakan. Gelombang pedang memenuhi langit, menyebabkan segalanya bergetar. Ekspresi Dewa Perang tak terkalahkan Mang Yuantu sangat tenang saat dia melihat medan perang yang kacau dan kejam di bawah. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh korban di Istana Dewa Perang. Ini sudah berlangsung terlalu lama. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Mang Yuantu menatap dingin wajah tenang dan tampan cuhen. 1439 Coba saya lihat dengan mata kepala sendiri. Apa yang akan Anda gunakan untuk membuktikan bahwa Anda lebih kuat dari Tang Bufan? Suara Mang Yuantu yang dingin dan arogan menyebabkan dunia bergetar. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di daftar peringkat dan murid dari berbagai sekte juga gemetar. Lieseng Yuan, Lin Yinghe, Situ Hanyai, Jitao, dan Yizhou, yang menahan istana yang mendalam dan pavilion Kixiao, mau tidak mau menyempitkan mata mereka. Mata mereka dipenuhi dengan emosi yang mendalam. Hal ini khususnya terjadi di Aula Kaisar Agung. Ekspresi keempat pejabat Kaisar Agung sungguh-sungguh-sungguh. Tang Bufan, yang telah membunuh Kaisar Agung Mo, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Ekspresinya tegang saat dia menatap langit yang bergejolak. Cuhen sedikit mengernyit. Dia melihat ke samping dan merasakan ruang di sekitarnya agak terdistorsi. Dengeng dengungan. Mang Yuantu menyatukan kedua telapak tangannya, diiringi kekuatan yang sangat besar dan misterius. Aura mengerikan dan menakutkan keluar dari tubuhnya. Setelah itu, mata Mang Yuantu memancarkan cahaya biru yang menyelaukan. Hati setiap orang yang hadir langsung terkejut. Itu gerakan itu. Tidak mungkin salah. Semua orang pasti merasa takut ketika merasakan aura kuat yang datang dari Mang Yuantu. Langkah inilah yang secara langsung menghancurkan niat bertarung Tang Bufan. Dunia berubah warna dan sembilan langit bergetar. Seiring dengan derasnya sungai dan bumi di bawahnya. Gemuru, gunung-gunung dan sungai-sungai runtuh. Panggung perang suci, yang terletak di kedua sisi Cuhen, tiba-tiba pecah. Sinar cahaya menyelaukan melesat ke langit dan mekar ke segala arah. Wow! Seolah-olah ada dewa kuno yang bernyanyi di telinga semua orang. Pada saat berikutnya, dua hantu batu raksasa yang berkedip dengan ribuan rune misterius muncul di langit dengan momentum yang menghancurkan bumi. Aura yang tak tergoyahkan menyelimuti seluruh tempat, menekan semua orang hingga mereka tidak bisa bernafas. Sama seperti sebelumnya, hati semua orang sepertinya terhenti. Mang Yuantu memandang dengan acu-ta'acu pada sosok Cuhen yang sangat kecil, wajahnya penuh cemohan. Di belakangnya, sosok mendominasi yang mampu mengguncang zaman dahulu dan mempesona orang-orang sesamannya tampak muncul. Biarkan aku melihat kekuatan apa yang kamu peroleh di sana. Alis Mang Yuantu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Telapak Tangan Keberuntungan Gemuruh Seperti guntur yang menusuk telinga, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan, dua ilusi patung batu besar, satu di kiri dan satu di kanan, mengulurkan telapak tangan besar mereka yang menutupi langit. Dengan serangan gabungan, mereka menyerang Cuhen. Misalnya, aura kuno Vingot menyebabkan ruang retak. Seperti badai, kekuatan ekstrim berkumpul di lengan dan telapak tangan patung batu itu. Badai pusaran air yang terkompresi dengan cepat berputar dengan cepat ke segala arah di sekitar Cuhen. Pada saat yang sama, Cuhen, yang berada di tengah serangan telapak tangan yang menakutkan, sedikit mengangkat matanya yang dingin, dan tidak ada sedikitpun kepanikan di wajahnya. Pada saat ini, Cuhen memegang pedang kaisar tanpa bentuk secara vertikal di depannya, telapak tangan saling berhadapan. Berdengung. Mengangkat matanya, tubuh Cuhen tiba-tiba bersinar dengan kemegahan ilahi yang cerah dan indah. Segera setelah itu, area dalam jarak beberapa ratus kilometer dari platform langit pertempuran suci-pertempuran suci mulai mengeluarkan ritme yang aneh. Angin dan awan melonjak, dan gelombang besar melonjak ke langit. Alam semesta genesis kidan kekuatan spiritual semua makhluk hidup di daerah ini melonjak seperti seratus sungai ke laut, semuanya menyatu menuju telapak tangan Cuhen. Menjarah semua makhluk hidup, kembali ke asal mula langit dan bumi. Cuhen bergumam dengan suara rendah. Apa? Semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Ki spiritual langit dan bumi yang luas, serta kekuatan semua makhluk hidup, semuanya melonjak ke telapak tangan Cuhen. Dalam sekejap, area dalam radius beberapa ratus mil berubah menjadi kuning ke hitaman. Udaranya keruh, airnya gelap, seluruh genesis kidan kekuatan spiritual di sekitarnya dijarah secara paksa oleh Cuhen. Berdengung. Aura yang membuat sembilan langit tidak nyaman menyebar dari telapak tangan Cuhen, dan seluruh tubuhnya tampak bermandikan kemegahan ilahi. Seni kekacauan utama. Itu adalah teknik budidaya tertinggi dari sekte leluhur bela diri, seni kekacauan prima. Seseorang di antara penonton berseru dengan suara gemetar. Seni primal chaos adalah seni bela diri yang hanya bisa dipraktikan oleh master sekte dari sekte bela diri, he. Tetapi, seni kekacauan primal hanyalah teknik terkuat di sekte bela diri, sedangkan telapak tangan keberuntungan adalah teknik pamungkas yang diciptakan secara pribadi oleh Kaisar Agung Song Hua. Salah satunya adalah master sekte dari sekte bela diri. Yang lainnya adalah Kaisar Agung Song Hua. Kesenjangan antara keduanya benar-benar tak ada bandingannya. Tanpa berpikir panjang, telapak tangan raksasa dari kedua sisi tiba-tiba menekan di depan Cuhen. Hampir pada saat yang sama telapak tangan raksasa jatuh, tubuh Cuhen mekar dengan berbagai bintik-bintik aneh dan cahaya yang rumit. Petir ungu, busur petir hijau tua, cahaya bintang yang menyilaukan, dan kekuatan tirani dan tirani dari empat roh spiritual. Banyak cahaya kompleks berkumpul di sekitar tubuh Cuhen dan berubah menjadi kekuatan yang cepat dan ganas yang menyatu ke telapak tangan Cuhen. Tubuh Cuhen meletus dengan cahaya surgawi yang menyilaukan. Bang! Sebuah ledakan besar dan dahsyat mengguncang langit. Pohon palem raksasa menutupi langit, menghancurkan gunung dan sungai. Kekuatan mengerikan dari telapak tangan melesat ke depan seperti teknik penyegelan dewa kuno, langsung menyerang Cuhen di tengah-tengah telapak tangan. Gelombang kejut yang kuat dan kuat menyebar tanpa henti di kehampaan. Hantu batu raksasa yang mengjulang tinggi itu seperti dua dewa perang kuno yang menjaga langit, menyebabkan hati orang bergetar. Palem keberuntungan, sungai bintang kacau. Kecemerlangan yang dipancarkan oleh Cuhen dengan cepat dilahap dan ditekan. Segel yang dibentuk oleh dua telapak tangan raksasa menekannya dengan kekuatan untuk menjebak langit. Perasaan hati setiap orang terbebani hingga ekstrim saat mereka merasakan aura mendominasi yang mengguncang langit. Sepasang mata yang tak tergoyahkan semuanya terfokus pada bagian tengah telapak tangan raksasa yang menutupi langit. Khususnya, Tang Bufan, yang telah membunuh bawahan Kaisar Mo, merasa sangat rumit. Belum lama ini, dia dikalahkan oleh telapak tangan ini. Ruang tempat Cuhen berada mengalami distorsi ekstrim. Retakan spasial yang tipis dan panjang terjalin dan terbentuk satu demi satu. Melihat sosok mungil yang sepertinya terjebak di celah persimpangan ruang dan waktu, darah semua orang sepertinya mengalir sangat lambat. Mustahil, seni asal mula saja tidak bisa menghalangi palem keberuntungan. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Cuhen sudah mati. Kekuatan palem keberuntungan akan menghancurkannya dalam sekejap. Gemuruh. Kekuatan rumit yang ada di sekitar tubuh Cuhen dengan cepat runtuh dan meledak di bawah tekanan fortune palem. Semua orang sepertinya sudah melihat penampilannya yang menyedihkan ketika dia dihancurkan. Pada akhirnya, dia masih kalah, Lin Yinghe dari klan lima elemen menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dentang. Pada saat inilah juga cahaya ilahi yang menyilaukan yang sebanding dengan matahari, bulan, dan bintang mekar dari tubuh Cuhen. Matanya membelalak, menampakkan aura yang luar biasa dan mendominasi. Transformasi asal ekstrim. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat seperti letusan semburan gunung muncul dari pohon palem raksasa. Pilar cahaya raksasa yang memancarkan kekuatan petir yang bisa menembus dunia yang kacau tiba-tiba meledak. Ci. Mendesis. Pancaran cahaya yang menakutkan terjalin secara sembarangan seperti cahaya ilahi dan seperti bilah listrik yang membelah langit, terus-menerus menembus telapak tangan raksasa yang menutupi langit. Alam semesta tiba-tiba bergetar, dan angin serta awan di sembilan surga melonjak. Ruang yang terdistorsi terkoyak dan meluas. Aurora Divine Blades yang ditembakkan dari segala arah menebas dari kedua sisi. Pupil mereka mengecil hingga setipis jarum. Seperti cahaya ilahi penghancur yang dapat menembus bima sakti, tangan raksasa kedua hantu batu itu langsung hancur. 1440. Babak terbaru Raja Ilahi Wuji. Elemen kekacauan ekstrim. Cahaya ilahi pemisah surga yang sangat indah bagaikan bilah petir pemisah surga yang berenang ke segala arah. Di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak pasang murid yang telah menyusut hingga ekstrim, seluruh tubuh Chuhen meletus dengan aurora yang mengguncang dunia seperti bintang. Ia dengan ceroboh berlari seperti naga yang mengamuk. Pemandangan luar biasa menakjubkan ini menarik hati sanubari setiap orang yang hadir. Ledakan. Dentang. Setiap pancaran cahaya seperti petir destruktif yang menembus dunia yang kacau balau. Bersama dengan kehampaan surga kesembilan yang bergetar dengan cepat, telapak tangan besar dari dua patung batu yang megah seperti gunung langsung ditembus oleh berkas cahaya tajam yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, gelombang kejut yang mengerikan merobek lengan raksasa itu dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Surga. Bagaimana ini mungkin? Teknik ekstrim elemen kekacauan belaka benar-benar melarutkan telapak keberuntungan. Aku pasti sedang bermimpi. Angin dan guntur menderu saat gelombang kejut membubung ke langit. Boom, setelah ledakan dahsyat, dua hantu batu yang menyerupai raksasa kuno dihantam oleh badai kehancuran yang sangat mengerikan. Sebuah kekuatan yang sebanding dengan ledakan sebuah bintang runtuh. Kedua hantu batu itu segera hancur dan meledak menjadi jutaan siklon cahaya dan bayangan. Apakah ini yang disebut Palem of Fortune? Ini sangat lemah, mata Cuhan bersinar dengan cahaya yang aneh. Lalu, Cuhan memadatkan satu telapak tangan. Retak, aliran udara yang cepat dengan cepat terpecah. Seberkas cahaya ilahi yang tajam menyapu udara seperti pedang ekstrim yang menelusuri galaksi tak berujung, langsung melompat ke arah Mangyuantu. Murid Mangyuantu tanpa sadar menyusut. Hai. Serangkaian darah berceceran di kehampaan. Pancaran cahaya secepat kilat itu bagaikan pedang dewa yang langsung menembus dada Mangyuantu. Lukanya dengan cepat robek. Potongan daging bercampur pecahan tulang segera berserakan dari tubuhnya. Wajah Mangyuantu gelap dan pucat, matanya diliputi rasa permusuhan yang merah. Hah. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini menghirup udara dingin. Saat ini, semua orang yakin akan satu hal. Tidak ada yang meragukannya. Membunuh Cuhan memang lebih kuat daripada membunuh Tang Bufan, bawahan Kaisarmu. Ungkapan, telapak tangan penciptaan benar-benar lemah, memicu gelombang besar di hati setiap orang. Seberapa sombongnya itu? Sungguh mendominasi. Tang Bufan mengepalkan tinjunya begitu keras hingga mengeluarkan suara pecah. Sejujurnya, pemandangan di hadapannya bukanlah yang ingin dia lihat. Itu juga sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh para jenius mengerikan lainnya di daftar peringkat. Serangan Cuhan yang menembus dada Mang Yuantu bagaikan tamparan keras di wajah mereka. Ya Tuhan, teknik kekacauan purba leluhur bela diri benar-benar bertahan dari telapak keberuntungan. Dia tidak hanya menahannya, dia menghancurkan Palem of Fortune. Apa sebenarnya ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi begitu, di sisi klan lima elemen, Lin Yinghe menyipitkan matanya dan bergumam dengan suara rendah seolah dia telah memahami sesuatu. Yang Zhongqiao dan yang lainnya mau tidak mau mengungkapkan ekspresi bingung. Apa maksudmu? Itu karena dia mengendalikan terlalu banyak kekuatan. Terlebih lagi, setiap kekuatan sangatlah kuat. Dia kemudian menggunakan teknik kekacauan purba untuk menggabungkan semuanya untuk membentuk serangan yang paling kejam dan eksplosif. Lin Yinghe menjelaskan. Semua orang terkejut. Dengan kata lain, bukan teknik kekacauan purba yang kuat. Kekuatan Cuhan sendirilah yang terlalu kuat. Dia hanya menggunakan karakteristik teknik kekacauan purba untuk menggabungkan semua kekuatan dan menerobos kekuatan Palem of Fortune yang tiada taraf. Sulit dipercaya. Lai Seng Yuan, Situ Hanyai, Ji Tao, Wei Yan, Hu Bingyu, dan para jenius lainnya menggelengkan kepala dengan ekspresi rumit. Apakah orang ini monster? Membunuh. Ledakan. Langit diwarnai merah darah dan mayat bertumpuk di mana-mana. Pada saat ini, apakah itu istana dewa perang, suku suci guntur, atau leluhur beladiri dan pasukan binatang iblis, mata semua orang memerah. Namun dalam hal keganasan, pihak leluhur beladiri jelas merupakan pihak yang paling ganas. Terutama banyak binatang iblis yang kejam dan ganas, mereka secara langsung memberitahu semua orang apa artinya menjadi ganas. Sepertinya sisi kakaku akan segera berakhir. Sebelum itu, aku akan menghabisi monster tentakelmu ini terlebih dahulu. Aura dingin dan mematikan meledak dari mata Mufeng. Seiring dengan demoniki mengerikan yang melonjak hingga ke sembilan surga, sayap seperti pisau di punggungnya menyebar dan memancarkan cahaya iblis yang melamun. Langit menjadi gelap dan langit berubah warna. Demoniki tiba-tiba meresap ke area dalam jarak seribu mil. Di bawah tatapan kaget semua orang, angin dan awan di atas platform pertempuran suci bergejolak. Sinar cahaya merah iblis yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari tubuh Mufeng. Kekuatan mengerikan berkumpul di sekujur tubuhnya dan bergetar hebat. Setiap inci ototnya menonjol, dan urat biru di leher serta dahinya menonjol seperti naga bertanduk yang marah. Ark! Mufeng meraung keras. Jie! Sepertinya ada suara siulan yang tajam dan aneh di udara. Dalam sekejap, bayangan iblis dan luar biasa tiba-tiba muncul di belakang Mufeng, memancarkan ki iblis mengerikan yang tak ada habisnya. Aura menakutkan yang menyebabkan semua orang gemetar menyelimuti area tersebut. Pasukan binatang iblis di bawah semuanya mengangkat kepala dan meraung, aura mereka menumpuk. Bahkan Lieseng Yuan, yang menduduki peringkat ketiga, mau tak mau memasang ekspresi serius. Dia merasakan dorongan untuk menyerah. Makhluk kuat yang berasal dari kegelapan perlahan menampakkan dirinya. Ketika semua orang melihat sosok dan penampilan satu sama lain, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ular bersayap ilahi Yuhuang, iblis, kaisar wilayah iblis. Suara gemetar terdengar dari kerumunan. Semua orang melihat monster menakutkan yang sepertinya telah keluar dari kegelapan, hati mereka dipenuhi ketakutan. Tubuh lawannya sangat ramping, dan ada 12 pasang sayap emas terbentang di belakangnya. Anggota tubuhnya yang tajam seperti bilah panjang yang ditutupi duri. Sepasang mata berwarna merah darah melayang dalam kegelapan saat melihat ke bawah ke langit, memancarkan aura iblis dan mendominasi yang dapat mencuri jiwa seseorang. Ular bersayap ilahi Yuhuang, kaisar ras iblis yang pernah meneror hati dunia. Kemanapun perginya, pasti akan menimbulkan badai darah. Bukankah mereka mengatakan bahwa kaisar ras iblis, ular bersayap ilahi Yuhuang, mati di, makam dewa dan iblis ribuan tahun yang lalu, dan sebenarnya telah muncul kembali di dunia saat ini. Menurut rumor yang beredar, dua tahun lalu, wilayah iblis pernah melancarkan invasi besar-besaran ke makam dewa dan iblis. Setelah beberapa bulan, mereka membawa kembali ular bersayap ilahi milik kaisar iblis. Saya juga mendengar bahwa pada saat itu, sekte Saozong ikut serta dalam masalah ini. Tampaknya bahkan orang-orang dari Istana Dewa Perang pun pergi untuk menghentikan wilayah iblis. Namun, kemunculan rubah ekor sembilan membantu wilayah iblis berhasil mengembalikan ular bersayap ilahi kaisar iblis. Tapi dikatakan bahwa ular bersayap ilahi kaisar iblis secara tidak sengaja menyatu ke dalam tubuh manusia. Mungkinkah manusia itu dentang? Kata-kata itu membangunkan semua orang dari mimpi mereka. Dalam sekejap, semua orang memandang Mu Feng dengan mata penuh keterkejutan yang tak terlukiskan. Mustahil, belum lagi ular bersayap ilahi kaisar iblis. Bahkan setetes esensi darah kaisar iblis saja sudah cukup untuk menyebabkan orang biasa meledak dan mati. Dia tidak dapat menahan kekuatan ular bersayap ilahi kaisar iblis sama sekali. Tapi dia manusia. Bagaimana bisa? Surga Seorang manusia yang telah menyatu dengan ular bersayap ilahi kaisar iblis. Kejutan di wajah semua orang tidak kalah dengan kejutan yang dibawa oleh formula kekacauan Purba Chuhen untuk menahan telapak penciptaan. Merasakan aura iblis yang memancar dari Mu Feng, wajah pendeta dewa perang Jiliang segera berubah menjadi sangat serius dan jelek. Huff, alih-alih menjadi manusia, kamu malah lari menjadi iblis. Kamu hanya palsu. Gemuruh. Setelah mengatakan itu, Jiliang mengangkat telapak tangannya, dan aura agung yang melonjak keluar. Platform pencapaian surga dari perang suci dan pegunungan di sekitarnya runtuh satu demi satu. Bebatuan dan gunung runtuh, dan arus udara gelap seperti arus bawah laut dalam tiba-tiba melonjak ke langit. Lebih dari selusin tentakel hitam besar menerobos tanah secara berurutan, dan terlempar ke sungai surgawi. Seperti tanaman merambat jahat kuno yang menyapu langit, tentakel hitam besar menimbulkan dampak mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya, dan semuanya membombardir posisi di mana Mu Feng berada. Menghilang. Makhluk jahat. Wajah Jiliang berubah, dan fitur wajahnya mengerikan. Masing-masing tentakel hitam besar mengandung kekuatan penghancur yang dapat menghancurkan gunung dan sungai. Lebih dari selusin tentakel jatuh pada saat bersamaan, dengan aura mengerikan yang bisa menembus langit dan menghancurkan bumi. Hai, senyuman dingin muncul di wajah Mu Feng. Persetan dengan kepalsuan ibumu, ayah ini adalah manusia dan kaisar iblis. Begitu dia mengatakan itu, bayangan hitam yang menutupi langit, bercampur dengan ribuan petir dan badai yang merusak, runtuh. Mu Feng langsung mengacungkan pedang iblis Buddha di tangannya. Pedang lebar itu bersinar dengan aura iblis yang tak terbatas, melepaskan ribuan bayangan pedang. Setelah mengatakan itu, lapisan lingkaran cahaya pedang yang luas dan ganas meledak seperti badai. Ledakan. Bang. Lebih dari selusin tentakel gelap yang sangat merusak dan mematikan dihancurkan dengan kejam seperti makhluk jahat kuno yang misterius. Seketika, langit dan bumi berguncang, gunung-gunung dan sungai-sungai hancur, dan platform perang suci yang mencapai langit runtuh dan hancur. Gunung-gunung diratakan, dan sungai-sungai mengalir terbalik. Energi iblis yang mengerikan dan kekuatan penghancur yang dahsyat bertabrakan, langsung meledakkan langit. Hati semua orang gelisah. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap lekat-lekat ke lokasi jatuhnya lusinan tentakel besar. Kekuatan destruktif dari serangan eksplosif dari pendeta dewa perang Jili yang sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Namun, pada saat berikutnya, arus udara yang sangat dingin dan keras yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menyapu dari antara tentakel yang gelap. Setelah itu, pilar cahaya pedang yang kental dan ganas meledak ke segala arah. Tebasan kehancuran aliran kaisar. Mendesis. Ci. Dalam sekejap, bersamaan dengan teriakan yang sangat mendominasi, pilar cahaya kental yang keluar seperti cahaya ilahi surgawi yang meletus dari lapisan awan tebal. Sinar demi sinar, ia menerobos belenggu kesengsaraan surgawi, menembus semua segel. Di bawah tatapan tak percaya yang tak terhitung jumlahnya, lebih dari selusin tentakel gelap yang panjangnya ribuan kaki sepertinya dipotong oleh pedang iblis. Satu demi satu, mereka pecah dan meledak. Seperti tanaman merambat raksasa dan ular piton naga yang telah terpotong, anggota badannya patah dan patah beterbangan kemana-mana.